Hai, es dan salju menderu disertai bila angin lebat yang menutupi langit dan bumi. Hawa dingin yang menusuk tulang seperti serbuan jarum es. Kemudian, tangan raksasa es dan salju turun seperti gunung, menamparkan cuhen dan yang lainnya dengan kekuatan untuk menghancurkan gunung dan sungai. Aduh! Aduh! Tiga orang dan satu binatang dengan cepat berpisah, masing-masing berubah menjadi bayangan dan berkedip ke arah yang berbeda. Boom! Tangan raksasa es dan salju jatuh dengan kokoh di puncak bersalju di bawah. Tiba-tiba, longsoran salju membumbung ke langit dan meledak secara tak disengaja. Badai salju seperti gelombang badai terjadi di antara langit dan bumi. Udara dingin raksasa berkaki panjang itu terasa menyesatkan, memancarkan aura mengejutkan yang melarang siapapun mendekatinya. Aduh! Pada saat ini, pilar petir yang dahsyat dan kuat terjalin di dalam kehampaan. Choo Hen seperti kesengsaraan surgawi yang merobek langit. Membawa ribuan petir, dia langsung menyerang raksasa berkaki panjang itu. Raksasa berkaki panjang itu tidak memiliki emosi sedikitpun, dan kemudian melancarkan pukulan, menghantam ke arah Choo Hen. Ledakan! Tinju raksasa es dan salju bertabrakan dengan sosok petir berwarna biru tua. Disertai dengan ledakan tak disengaja dari kekuatan batin sejati yang kuat, langit dipenuhi pecahan kristal yang meledak. Seluruh lengan raksasa berkaki panjang itu tiba-tiba roboh sedikit demi sedikit, meledak sedikit demi sedikit. Mata Long Suansuang dan Si Fengzi berbinar. Namun di saat berikutnya, ekspresi mereka sedikit berubah. Mereka melihat badai salju yang menyebar antara langit dan bumi dengan cepat berkumpul di lengan raksasa berkaki panjang yang patah, dan topan yang kacau menyapu. Dalam sekejap mata, lengan raksasa yang patah itu benar-benar terbentuk kembali dan dipasang kembali. Apa yang sedang terjadi? Lengannya kembali? Long Suansuang bertanya dengan bingung. Si Fengzi sedikit menyipitkan mata lamanya, dan sedikit kontemplasi muncul di antara alisnya. Melihat lengan raksasa berkaki panjang yang telah dipulihkan, mata Chuhen menunjukkan sedikit keterkejutan. Kemudian, cahaya hitam aneh yang memancarkan aura mendominasi muncul dari tubuhnya. Cahaya hitam pekat dengan cepat mengalir dan berkumpul di lengan kanannya, dan lingkaran pola cahaya seperti riak melayang ke atas dan ke bawah, menyebabkan ruangan itu sedikit bergetar. Cobalah gerakan ini. Berdengung. Udara bergetar, dan Chuhen melayangkan pukulan dengan sikap merendahkan. Kekuatan kehancuran yang sangat ganas melonjak. Tinju kuat itu menembus kubah biru surga, memicu kekuatan agung yang tak tertahankan yang meledak di tubuh raksasa berkaki panjang itu. Kekuatan yang sangat mendominasi sebanding dengan dampak meteorit dari luar angkasa. Peng, sebuah ledakan yang mengguncang surga terdengar. Semua puncak bergetar, dan bintang-bintang surgawi meledak. Gelombang kejut yang mengamuk menyebar ke segala arah dari pegunungan di bawah. Dalam sekejap, seluruh raksasa es itu hancur menjadi pecahan es oleh serangan Chuhen. Wajah si Fengzi dipenuhi dengan keterkejutan dan keterkejutan. Dia bergumam dengan suara rendah, kekuatan batu agung dao ilahi memang menakutkan. Tapi, tepat ketika Chuhen mengira pertempuran telah berakhir, sesuatu yang tidak terduga terjadi lagi. Angin musim dingin dan salju yang tak ada habisnya bagaikan sungai yang mengalir ke laut, terus-menerus berkumpul menuju lokasi yang sama. Lingkaran siklon es yang terjalin mengembun menjadi es dengan kecepatan yang sangat cepat, dan es yang tebal dan padat menyatu dengan mulus. Seperti manusia salju yang tumbuh, raksasa es berkaki panjang itu segera muncul lagi di hadapan semua orang. Bahkan bisa pulih seperti ini. Chuhen terkejut dan ragu, tidak bisakah aku membunuhnya. Sebelum dia sempat bereaksi, serangan ganas raksasa berkaki panjang itu kembali. Telapak tangannya yang besar, satu dari kiri dan satu lagi dari kanan, menamparkan ke arah Chuhen. Chuhen menghindar, dan kemudian cahaya ungu muncul di matanya. Karena dia tidak bisa membunuhnya, maka dia akan melelehkannya. Api jahat, badai. Suara mendesing. Di tengah es dan salju, tornado api ungu tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi dan menyelimuti raksasa berkaki panjang itu dalam sekejap. Api ungu yang mendominasi itu seperti api padang rumput, dan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh raksasa es itu. Dalam sekejap mata, ia segera berubah menjadi manusia besar berwarna ungu menyala. Namun, raksasa berkaki panjang itu sepertinya tidak terpengaruh sedikitpun. Ia membiarkan api jahat membakar tubuhnya, dan tindakannya masih secepat dan sekeras sebelumnya, melancarkan serangkaian serangan. Terlebih lagi, api jahat di tubuhnya sepertinya telah menjadi senjatanya. Setiap kali menyerang, itu mengubah serangan Chuhen menjadi kekuatan tambahan. Chuhen diam-diam terkejut, dan segera menarik kekuatan api jahat pembakaran soliter. Api ungu itu surut, meski tubuh raksasa berkaki panjang itu hangus dan penuh lubang, tetap saja terlihat seperti tidak terjadi apa-apa. Es dan salju terus-menerus memenuhi tubuhnya, membantunya pulih. Chuhen tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya. Orang ini tidak hanya tidak bisa mati, tapi dia juga bisa berregenerasi lagi dan lagi. Ini terlalu aneh. Berdengung. Sama seperti Chuhen yang tidak tahu harus berbuat apa, formasi mewah dan indah tiba-tiba muncul di bawah tubuh raksasa berkaki panjang itu. Garis formasi saling terkait, dan dengan cepat menyebar hingga ratusan kaki. Chuhen terkejut, melirik posisi si Fengzi. Senior, kamu. Tangan si Fengzi membentuk segel, dan tubuhnya memancarkan aliran energi reiki yang sangat besar. Lalu dia mengatupkan jari-jarinya dan berteriak dengan suara yang dalam, segel. Hua. Bersamaan dengan suaranya, empat berkas cahaya kemasan melintas ke langit. Seperti laser aurora yang terbang keluar, keempat berkas cahaya itu naik ke atas, dan dengan cepat berkumpul di atas kepala raksasa berkaki panjang itu. Kemudian, dengan cepat berubah menjadi piramida tiga dimensi yang besar. Tirai tebal tipis langsung menutup semua pintu keluar raksasa berkaki dua itu. Di ruang padat piramida, pihak lain bahkan tidak bisa mengangkat lengannya, dan tubuhnya terus-menerus terbentur maju-mundur, tampak seperti boneka yang disegel dalam kaca. Melihat adegan ini, Chuhen menghela nafas lega. Dia dan Long Suan-Suang kembali ke sisi si Fengzi satu demi satu. Yang terakhir mengatakan, itu seharusnya adalah spesies yang diciptakan dari, esensi roh salju, dan dapat menyerap kekuatan es dan salju dari tanah sungai utara untuk menciptakan tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Selain menyegelnya, tidak ada cara lain untuk menghancurkannya sepenuhnya. Esensi roh salju. Alis Chuhen sedikit berkerut. Itu benar. Si Fengzi menganggup, inti dari es dan salju selama 10 ribu tahun terakhir memiliki kekuatan yang sangat mengejutkan dan unik, tetapi semuanya adalah benda mati yang diciptakan, dan tidak memiliki kesadarannya sendiri. Mereka hanya dapat tinggal di dalam negeri es dan salju ini selamanya. Chuhen mengerti secara diam-diam. Apa yang disebut, diciptakan dengan dingin, dibentuk oleh angin dan salju, dan dipadatkan dengan es seharusnya mengacu pada ini. Ayo pergi. Kemudian, tiga orang dan satu binatang terbang di atas raksasa es itu, dan sekali lagi maju ke depan. Angin dan salju yang semakin dingin seakan-akan membekukan dunia. Setiap kepingan salju setajam bila es. Dengan lingkungan yang keras dan banyak bahaya, tidak mengherankan jika tidak ada yang bisa menemukan istana kaisar es yang terkubur selama ribuan tahun. Orang biasa tidak akan bisa bertahan lama di tempat ini. Dan pada saat ini, gelombang energi kacau datang dari puncak bersalju di depan mereka. Tatapan Chuhen, Long Suansuang, dan Si Fengzi membeku, dan mereka saling memandang. 1182. Ada seseorang di depan. Merasakan fluktuasi energi yang kuat dan kacau di depan mereka, Chuhen dan dua lainnya terkejut, dan wajah mereka berubah serius. Ayo pergi dan lihat, kata Chuhen dengan suara yang dalam setelah beberapa saat ragu-ragu. Kemudian, tiga orang dan satu binatang menyembunyikan aura mereka, dengan hati-hati menurunkan ketinggian terbang mereka, dan terbang ke depan. Pegunungan megah yang tertutup salju bagaikan naga putih yang diwarnai salju, menari dengan anggun di udara. Mereka bagaikan gunung suci para dewa yang berdiri di bawah kubah biru surga. Dengan sangat cepat, pemandangan indah dan kacau muncul di garis pandang Chuhen dan yang lainnya. Pertempuran kacau, longsoran salju menumpuk. Gelombang energi dahsyat berdesir antara langit dan bumi, menimbulkan lapisan salju. Itu orang-orang yang kemarin, longsuan-suang berkata dengan suara rendah. Mata Chuhen menjadi gelap, dan dia menoleh. Di antara sekelompok sosok dengan aura yang sangat dingin adalah pria kasar dan kuat yang telah merebut tiga jubah rubah api kemarin. Yang bertarung melawan mereka adalah monster es besar yang sebesar gunung. Mereka berbeda dari raksasa berkaki panjang yang ditemui Chuhen dan dua lainnya. Monster es ini sepertinya memiliki level yang lebih tinggi. Mereka memiliki penampilan yang sangat indah, seperti binatang iblis es yang kuat. Namun, mereka juga tidak memiliki aura kehidupan, dan mereka semua adalah makhluk yang diciptakan oleh kekuatan es dan es becuan. Pekikan, teriakan burung phoenix yang keras dan tajam bergema ke segala arah. Ice phoenix yang besar melebarkan sayapnya yang lebar, menimbulkan bila es tajam yang tak terhitung jumlahnya. Saat bila es yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju kerumunan, mereka dengan cepat menyatu dan berubah menjadi panah es besar. Wus! Deus! Suara mendesing. Setiap panah es memiliki panjang lebih dari 20 hingga 30 meter dan lebar setengah meter, dan dikelilingi oleh energi es yang tebal dan padat. Mereka melesat melintasi langit, meninggalkan gelombang suara deras yang menembus kehampaan. Orang-orang di depan mereka mengeluarkan aura kuat mereka untuk menghindar dan bertahan. Namun, setiap Giant Frost Arrow disertai dengan rasa dingin yang sangat menusuk tulang. Energi beku ini langsung menembus jubah rubah api mereka, meresap ke dalam tulang mereka, dan membekukan daging mereka. Kemudian, monster es lainnya dengan cepat menerkam mereka, melancarkan serangkaian serangan. Bang! Pria kekar yang kasar dan tidak masuk akal itu memegang pedang yang berat dengan kedua tangannya. Dengan ayunan pedang yang berat, aura pedang yang ganas itu seperti kapak yang membelah gunung, menghancurkan pedang es yang masuk menjadi berkeping-keping. Pecahan kristal yang memenuhi langit, bersama dengan arus dingin yang menusuk tulang, mengalir ke dalam tubuhnya. Seolah-olah lapisan es tipis terbentuk di lengan pria berotot itu. Mengaum! Detik berikutnya, naga salju putih sebening kristal yang seterang patung es muncul. Ia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya saat ia menukik ke arah pria berotot itu. Berengsek! Ekspresi pria kekar itu berubah. Dia ingin mengangkat pedangnya untuk menghadapi serangan itu, tapi aura dingin membuat gerakannya sangat lambat. Melihat naga banjir salju sudah ada di depannya, dia bahkan tidak punya waktu untuk mengangkat pedangnya yang berat. Tepat ketika lawan akan menerima pukulan keras, seruan pedang yang tajam dan jelas terdengar. Dalam sekejap, cahaya pedang yang sangat kuat turun seperti pelangi dewa dan langsung menembus tubuh besar naga salju. Bang! Cahaya pedang yang menembus tubuh naga banjir salju itu seperti aliran deras yang ganas. Kekuatan mengerikan itu tidak dapat dihentikan. Detik berikutnya, tubuh lawan langsung terbelah menjadi dua. Fiuh! Pria kekar yang memegang pedang berat itu tidak bisa menahan nafas lega. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sosok garang yang berdiri dengan bangga di udara di belakangnya. Kakak senior Luolou. Pemuda bernama Luolou dengan dingin melirik naga banjir salju kristal es yang telah terbelah menjadi dua dan dibangun kembali oleh badai salju. Jejak rasa dingin muncul dari wajahnya. Produk-produk yang dibuat dari Snow Soul Essence, ini memang memiliki beberapa kemampuan di wilayah sungai utara. Mata pria kekar dengan pedang berat itu menjadi gelap saat dia mengalihkan pandangannya ke pertempuran sengit di sisi lain. Huff! Kalau bukan karena perempuan jalan dari istana Huan Yu itu, itu tidak akan terlalu merepotkan. Selain kelompok orang ini, ada juga kelompok orang lain yang bertarung melawan monster salju. Pemimpin kelompok lainnya adalah seorang wanita menggoda dengan dagu lancip. Wanita itu memiliki sepasang mata segitiga. Di punggung tangan kirinya terdapat tato kalajengking, dan di punggung tangan kanannya terdapat tato ular. Baik dari segi temperamen atau penampilan, dia tampaknya bukan karakter yang sederhana. He he, pria bau dari sekte pedang kekaisaran mengeluh lagi. Jika bukan karena kalian tiba-tiba menimbulkan masalah, bagaimana kamu bisa membuat monster-monster ini khawatir? Ada sedikit rasa jijik dalam suaranya yang tajam. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya dan melambaikan telapak tangannya. Kekuatan telapak tangan yang mengejutkan langsung menembus udara dan langsung menghancurkan seekor harimau es yang mendominasi. Tubuh harimau es yang meledak dan terkoyak-koyak kemudian berkumpul kembali. Embun beku dan salju antara langit dan bumi seperti semen yang menyatu, dengan cepat memperbaiki tubuh besar macan es. Titik. Huff, brengsek, jangan bertingkah genit di hadapanku. Setelah aku selesai di sini, aku akan menghancurkan istana Huan Yumu. Pria kekar dengan pedang berat itu berteriak dengan suara tegas. He he, aku khawatir kamu tidak memiliki kualifikasi untuk menantangku. Wanita itu berkata dengan nada menghina. Dia dengan dingin menatap pemuda bernama Luolou. Dalam hal kekejaman, Pria kekar dengan pedang berat itu bahkan tidak sepersepuluh dari Luolou. Ledakan. Engah. Melihat pertempuran sengit di depan mereka, Chu Hen, Long Suansuang, dan Si Fengzi yang bersembunyi di kegelapan tidak bisa menahan perasaan serius. Situasi di sungai utara jauh lebih kacau dari yang mereka bayangkan. Selain mereka, akan ada banyak orang luar yang datang ke sini setiap bulan. Jika jumlah orang terlalu banyak, perselisihan akan mudah timbul. Di sini, hampir semua orang adalah musuh. Tingkat kultivasi orang-orang ini tidak terlalu rendah. Nada suara Si Fengzi dalam. Chu Hen menganggupkan kepalanya. Kekuatan keseluruhan dari kedua kelompok mungkin telah mencapai alam abadi kuno. Yang paling lemah di antara mereka adalah pada tahap akhir alam surga yang mendalam. Terlebih lagi, dua orang yang memimpin memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Dengan kekuatan mereka, mereka akan berada di sepuluh besar daftar surga beladiri bahkan jika mereka berada di alam leluhur beladiri. Sebagai perbandingan, pihak Chu Hen tampak sedikit lemah. Bang! Gelombang kekuatan mengerikan terus melonjak antara langit dan bumi. Tidak peduli apapun jenis serangan yang mereka derita, mereka akan dapat pulih dan beregenerasi dalam waktu sesingkat mungkin. Meski sisi manusianya kuat, seiring berjalannya waktu, mereka tetap dirugikan karena kelelahan. Cheng Siong! Kata Luo Lou. Di sini, pria kekar dengan pedang berat itu menjawab dengan hormat. Besiaplah untuk menggunakan teknik penyegelan. Ya, kakak senior Luo Lou. Begitu dia selesai berbicara, Cheng Siong dan dua murid lainnya dari sekte pedang kekaisaran segera dibagi menjadi tiga kelompok dan menyerang Crystal Phoenix yang besar. Pekikan! Melihat ketiga orang itu menyerbu, Crystal Phoenix menutup sayapnya dan topan putih dingin dengan cepat meluas di depannya. Ditemani oleh aliran udara yang menusuk tulang, topan putih itu berputar ke arah manusia berotot pedang berat di depannya. Raungan es! Merobek langit dan membelah bumi. Huff! Makhluk jahat! Aku tidak akan gegabuh kali ini! Mata Cheng Siong bersinar dengan cahaya dingin yang menyeramkan. Pedang berat di tangannya meledak dengan cahaya api yang tebal, dan pedang yang awalnya berat itu langsung berubah menjadi pedang besar yang panjangnya puluhan meter. Dia mengayunkan pedangnya, dan auranya membubung ke langit. Aura pedang yang melonjak dan perkasa melonjak ke bawah seperti sinar dewa yang dapat menembus air terjun dan langsung membelah topan es. Memanfaatkan kesempatan ini, dua murid lainnya dari sekte pedang kekaisaran terbang maju dari kiri dan kanan. Keduanya melemparkan rantai besi hitam pada saat bersamaan. Rantai besi itu melesat melintasi langit dan memanjang tanpa henti seperti ular yang menari. Itu mengeluarkan aura dingin dan menembus sayap kiri dan kanan Crystal Phoenix. Rantai besi hitam yang menembus sayap dengan kuat menahannya di udara. Tidak peduli seberapa kerasnya ia berjuang, ia tidak dapat melarikan diri dengan sayap terkunci. Pada saat yang sama, Luolo membentuk segel dengan tangannya, dan kekuatan gelap dan tidak jelas melonjak di tubuhnya. Segel. Dengeng dengungan. Dalam sekejap, serangkaian tanda merah aneh tiba-tiba muncul di rantai besi hitam yang mengunci sayap Crystal Phoenix. Rune pada terjalin dan menyebar ke seluruh tubuh Crystal Phoenix di sepanjang rantai besi. Kekuatan es dan salju yang kuat yang dipancarkan oleh lawan tampaknya sangat ditekan, dan auranya dengan cepat ditekan. Dalam sekejap mata, Crystal Phoenix diselimuti cahaya merah tua, dan tidak bisa bergerak. Hah! Wajah Cheng Xiong menunjukkan senyuman puas. Sepertinya monster-monster ini tidak terlalu bagus. Aku hanya perlu menyegelnya satu per satu. Mengaum. Namun, sebelum mereka bisa bersuka cita, suara gemuruh yang memekakan telinga tiba-tiba meledak di antara langit dan bumi. Semua puncak berguncang, dan bumi berguncang. Aura ganas seperti semburan gunung melesat, dan seekor beruang raksasa putih tiba-tiba bergegas ke medan pertempuran. Hati semua orang yang hadir terkejut. Tubuh beruang raksasa ini sebenarnya ditutupi oleh baju besi duri yang tebal, dan kilat perak menyambar di bawah keempat cakarnya. Auranya seperti guntur, dan memiliki kekuatan menghancurkan ribuan kilogram. Beruang raksasa putih itu melompat ke langit, dan menerkam ke arah Ice Phoenix yang disegel oleh rantai besi. Kemudian, cakar raksasa itu terangkat ke langit, dan tiga busur petir melintas di langit. Bang, 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 dalam sekejap, rantai besi hitam yang menjebak Crystal Phoenix segera meledak menjadi beberapa bagian. Mengaum. Kemudian, beruang raksasa putih itu mengaum ke segala arah, dan longsoran salju yang dahsyat melanda, memicu badai dingin yang menggigit yang menerkam semua orang. Orang-orang dari sekte pedang kekaisaran dan istana Huanyu semuanya dikejutkan oleh aura kekerasan dan ganas ini dan mundur. Mata Luolou dan Huwasi dipenuhi keheranan. 1183 Makhluk hidup. Anginnya sangat dingin, dan embun bekunya seperti pisau. Luolou dari gerbang pedang kekaisaran dan Huwasi dari Aula Huanyu mengungkapkan ekspresi terkejut saat mereka melihat beruang putih raksasa yang tiba-tiba menyerang dan memancarkan kekuatan petir yang dahsyat. Dibandingkan monster salju lainnya, beruang putih raksasa jelas berbeda. Monster salju tidak memiliki kesadaran, jadi mereka tidak tahu bagaimana bekerja sama atau membantu satu sama lain. Ketika Luolou hendak menyegel Crystal Phoenix, monster salju lainnya tidak mencoba menyelamatkannya. Mereka hanya menyerang secara naluriah. Namun, beruang putih raksasa itu berbeda. Ia tahu cara membuka segelnya, dan matanya yang dingin dipenuhi dengan keganasan. Chuhen dan dua lainnya yang bersembunyi di kegelapan dan diam-diam mengamati situasi tidak bisa menahan perasaan terkejut. Rahasia apa yang tersembunyi di wilayah salju utara? Sungguh penasaran. Mengaum. Begitu beruang putih raksasa muncul, monster salju itu sepertinya memiliki jiwa. Satu demi satu, makhluk raksasa itu melancarkan serangan ganas seperti badai laut. Longsoran yang menggetarkan langit menyapu ke segala arah, mengguncang langit dan bumi. Makhluk jahat, Cheng Siong mengangkat pedangnya dan menebas beruang putih raksasa itu. Yang terakhir meraum dengan marah dan mengayunkan cakarnya yang besar ke bawah. Sinar cakar perak merobek langit dan menghadapi serangan pedang ganas itu secara langsung. Ledakan. Sebuah kekuatan kekerasan menyebar dan akibat dari serangan itu menyebar. Cheng Siong terlempar oleh cakar beruang putih raksasa itu. Mengaum. Cakar depannya menginjak tanah, tanah retak dan gunung-gunung runtuh. Gelombang kejut yang kuat menghantam. Bang. Cheng Siong, yang dipukul dua kali, merasakan darahnya mendidih. Tubuhnya gemetar dan dia hampir kehilangan cengkramannya pada pedangnya yang berat. Ketika dia akhirnya menstabilkan dirinya, ekspresi ganas muncul di wajahnya. B asteris jingan, aku akan mematahkan tulangmu. Namun, pada saat ini, Luo Lou tiba-tiba menghentikannya. Jangan menyerang. Kakak senior Luo Lou, Cheng Siong mengerutkan kening. Luo Lou menatap monster salju itu dan berkata dengan dingin, ayo pergi. Pergi. Cheng Siong semakin bingung, apakah mereka akan kembali dengan tangan kosong. Meski bingung, dia tidak berani melanggar perintah Luo Lou. Dia mengertakkan gigi dan berteriak, mundur. Tanpa ragu-ragu, para murid sekte pedang kekaisaran segera terbang menjauh. Di sisi lain, para murid istana Huan Yu sedikit terkejut. Huff, sepertinya sekolah pedang kekaisaran tidak lebih dari sekelompok pengecut. Seseorang mengejek. Tapi saat dia selesai berbicara, ular bunga terkekeh, ayo pergi juga. Semua orang terkejut. Mengapa? Namun, ular bunga tidak memberikan penjelasan apapun. Mata segitiga tajamnya bersinar dengan sentuhan dingin. Kemudian, dia memimpin kerumunan itu pergi. Mereka semua sudah pergi. Bersembunyi dalam kegelapan, Chuhen dan dua lainnya merasa sedikit bingung. Secara logika, dengan kekuatan mereka, seharusnya tidak mudah bagi mereka untuk mundur. Aku khawatir mereka semua sudah menyerah. Long Suan Suang berkata dengan lembut. Tatapan Chuhen sedikit tenggelam saat dia menggelengkan kepalanya. Matanya mengungkapkan beberapa makna mendalam. Saya khawatir ini tidak sesederhana itu. Orang luar dari gerbang pedang kekaisaran dan istana Huanyu segera pergi. Monster salju yang dipimpin oleh White Thunder Bear tidak berniat mengejar mereka. Monster es yang megah seperti gunung berdiri di puncak tanah bersalju, seolah-olah mereka adalah roh penyihir kuno yang menjaga tanah kuno ini. Mengaum. Beruang guntur putih meraung ke langit, auranya mengejutkan semua orang. Kemudian, mata besar beruang guntur putih menyapu seluruh daratan. Kemudian, ia berbalik dan pergi ke arah asalnya, meninggalkan banyak monster es. Di dunia es dan salju, semuanya berwarna putih. Ladang es yang tak terbatas itu seperti cermin besar di tanah. Di dinding es yang curam, sesosok tubuh berdiri sendirian. Sosoknya luar biasa kurus, rambutnya acak-acakan, dan pakaiannya tidak terawat. Itu adalah seorang gadis kecil berusia sekitar 11 atau 12 tahun. Meski kotor, penampilannya halus, dan kulitnya sangat putih. Yang mengejutkan adalah dia menginjak dinding es dengan telanjang kaki. Pakaiannya tipis, tangan dan kakinya terbuka. Terlebih lagi, dia berada di wilayah es utara yang sangat dingin. Selain itu, tidak ada pergerakan kekuatan batin sejati di tubuhnya. Jelas, dia bukan seorang wusiu. Kita harus tahu bahwa bahkan para ahli dari alam surga yang mendalam, atau bahkan alam abadi, perlu memasuki tempat ini di bawah perlindungan jubah rubah api. Namun, gadis kecil yang lembut dan lemah yang tidak tahu cara berkultivasi ini mampu berdiri di sini tanpa takut akan cuaca dingin yang ekstrim. Sungguh sulit dipercaya. Selain itu, gadis kecil itu sedang memegang kalung di tangannya. Kalung itu tidak indah, juga tidak mewah. Itu hanyalah liontin berwarna biru es yang dihubungkan dengan benang merah. Liontin itu berbentuk kerucut es. Itu bersinar seperti permata. Mengaum. Raungan pelan terdengar dari jauh. Di depan tundra yang tertutup salju, seekor beruang putih besar perlahan berjalan selangkah demi selangkah. Melihat beruang besar itu, mata gadis kecil itu berbinar, dan dia tersenyum polos dan manis. Putih besar, teriaknya sambil melambaikan tangannya. Beruang putih besar menjawab, lalu berjalan ke depan gadis kecil itu. Tubuhnya yang besar bahkan lebih besar dari dinding es tempat dia berdiri. Gadis kecil itu mengulurkan tangan dan menyentuh kepala beruang putih itu. Apakah orang-orang itu sudah pergi? Wow. Jawab beruang putih dengan suara rendah. Gadis kecil itu mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Untungnya mereka sudah pergi. Aku sangat berharap orang-orang di luar tidak akan pernah datang ke sini. Namun, sebelum dia selesai berbicara, tawa yang melengking dan aneh tiba-tiba terdengar di telinganya. He he, gadis kecil, apakah kamu tidak kedinginan hanya dengan pakaian kecil ini? Ekspresi gadis kecil itu berubah drastis, dan beruang putih petir segera menampakkan ekspresi galak. Bersenandung. Riak muncul di udara, dan bayangan ilusi tiba-tiba muncul di belakang gadis kecil itu. Dari bayangan itu, sebuah lengan dengan tato kala jengking beracun terulur dan meraih bahu gadis kecil itu. Mengaum. Beruang putih di depan gadis kecil itu meraung marah dan mengayunkan cakarnya yang tajam, menciptakan aura yang menakutkan. Dinding es di depan gadis kecil itu langsung hancur selapis demi selapis dan meledak. Namun, di saat berikutnya, gadis kecil itu langsung ditarik tinggi ke udara oleh seorang wanita penggoda yang memancarkan aura berbahaya. Gadis kecil itu panik dan buru-buru mengangkat kalung es kerucut di tangannya. Bersenandung. Diiringi denyut energi yang kuat, gelombang udara tak kasat mata menyebar ke segala arah. Di puncak gunung bersalju di depan, lapisan aura turbulen langsung muncul. Setelah itu, makhluk besar dengan cepat bergegas dari langit yang dipenuhi salju yang berterbangan. Cepat datang dan bantu kami, teriak gadis kecil itu dengan keras. Sebelum dia selesai berbicara, mata flower snake bersinar dengan cahaya dingin. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan tangan gadis kecil itu. Ditemani rasa sakit yang menusuk, kalung kerucut es itu terbang keluar. Gadis kecil itu terkejut. Kalung kerucut es itu membentuk parabola di udara, lalu mendarat dengan mantap di telapak tangan yang sedingin es. He he, apakah ini yang kamu andalkan untuk mengendalikan hal-hal itu? Orang yang datang tidak lain adalah Luolou dari Imperial Swatsek. Diserang dari depan dan belakang, beruang putih-petir mengeluarkan raungan marah. Ular bunga terkekeh, kamu cukup cepat. Luolou juga tersenyum acuh tak acuh. Kamu sebenarnya berada di depanku. Gemuruh. Di saat yang sama, makhluk besar dengan aura pegunungan menyapu aura yang menghancurkan bumi dan menyerbu ke arah mereka. Mata Luolou miring, dan sudut mulutnya membentuk senyuman dingin. Tangan yang memegang kalung kerucut es melepaskan kekuatan tersembunyi yang dahsyat. Diiringi suara, kaca, wajah gadis kecil itu tiba-tiba menjadi pucat. Dia melambaikan tangannya dan berteriak, tidak. Bersamaan dengan bubuk jernih yang beterbangan dari telapak tangan Luolou, dalam sekejap, aura agung yang mengalir deras seperti banjir langsung tenggelam ke dalam keadaan sunyi senyap. Bang-bang-bang. Raksasa es raksasa yang sebesar gunung tiba-tiba jatuh ke tanah, seperti pahatan es raksasa yang dengan cepat runtuh, satu demi satu, tidak lagi bergerak. Melihat adegan ini, Luolou mengangkat alisnya ke arah gadis kecil itu dan tertawa mengejek. Sekarang mereka benar-benar mati. Gadis kecil itu melambaikan tubuh lemahnya dan terus merontah. Lepaskan aku, kalian orang jahat. He he, gadis kecil, maukah kamu memberitahuku siapa dirimu? Kenapa kamu bisa mengendalikan mereka? Lepaskan saya, aku tidak akan memberitahumu, lepaskan aku. Gadis kecil itu mengayunkan tinju kecilnya, terus-menerus mengenai tubuh ular bunga. Yang terakhir tersenyum licik, kamu benar-benar tidak jujur, sepertinya aku harus membawamu pergi dulu. Hef, menurutmu semudah itu membawanya pergi. Suara mendesing. Begitu dia selesai berbicara, sebuah bayangan melintas, dan Luolou segera muncul di depan mereka berdua. Jika kamu ingin makan sendiri, aku khawatir kamu harus meminta izinku terlebih dahulu. Mengaum. Di saat yang sama, beruang putih sudah tidak mampu menahan amarahnya. Matanya memancarkan cahaya berdarah yang kejam saat ia menghantam tanah dengan cakarnya. Gemuruh, banyak retakan panjang dan sempit dengan cepat menyebar di gletser di bawahnya, dan lapisan es pecah inci demi inci seperti sungai es yang terbelah. Kemudian, beruang putih menginjak petir dan dengan agresif menerkam Luolou dan ular bunga. Hah! Seringai menghina muncul di wajah Luolou. Menghadapi violen bear, Luolou memadatkan kekuatan batin sejati dalam jumlah tak terbatas di telapak tangannya. Kamu mendekati kematian. Telapak tangan yang sangat ganas menyerang, disertai dengan kekuatan destruktif yang tak tergoyahkan, dan cetakan telapak tangan raksasa yang kokoh jatuh dengan kuat mengenai tubuh beruang putih. Bang! Energi kekerasan meledak, dan serangan dahsyat pun terjadi. Beruang putih langsung terlempar, jatuh dengan keras ke tanah, dan darah merah cerah muncrat dari mulut dan hidungnya. Permukaan es dengan cepat berubah menjadi merah, dan darah binatang yang hangat menyebar di atas es berubah menjadi kristal es berwarna merah cerah. Putih, gadis kecil itu menangis dengan sedihnya, dan air mata langsung mengalir dari matanya. Mengaum! Violent Thunder Bear meraum dengan suara rendah, dan gemetar saat merangkak dari tanah, tapi setelah beberapa langkah, ia roboh lagi. He he, menarik! Rasa dingin yang mengerikan muncul di mata Luolou. Setelah itu, dia mengangkat tangannya dan melemparkannya ke udara. Ditemani oleh fluktuasi aura yang sangat dingin, segudang cahaya kemasan berkelap-kelip di bawah langit. Di bawah selubung cahaya ilahi yang lebat, sebuah pedang besar yang panjangnya lebih dari 300 meter muncul dari udara tipis. Binatang buas yang ceroboh, kamu bisa menghilang sekarang. Berdengung! Aura pedang yang menakutkan menyapu langit, dan aura kematian yang tak ada habisnya menyelimuti dunia. Gadis kecil itu menangis dengan sedihnya. Tidak! Cahaya pedang raksasa yang sangat dingin jatuh dari langit, seperti hukuman ilahi dari Vingot, langsung menebas ke arah Violent Thunder Bear di bawah. Aura yang tak tergoyahkan membuatnya tidak bisa bergerak. Dia membuka matanya tanpa daya dan hanya bisa menyaksikan cahaya pedang jatuh. Suara mendesing. Tiba-tiba, gelombang energi tersembunyi yang selembut air pasang tiba-tiba melonjak. Saat pedang raksasa yang mengguncang bumi jatuh, tubuh Violent Thunder Bear sebenarnya sedikit bergeser. Mata Luolo menjadi dingin, dan rasa dingin muncul di antara alisnya. Hampir di saat yang sama, cahaya pedang yang menakutkan jatuh dalam garis lurus, menyerang sisi Violent Thunder Bear. Boom! Kekuatan yang mengguncang bumi menghantam tanah, dan dengan Violent Thunder Bear sebagai pusatnya, bidang es yang luas langsung retak dan meledak. Retakan menyebar ke segala arah. Retakan dalam yang tak terhitung jumlahnya membentang di lapangan es. Gemuruh. Kemudian, sebuah kawah besar diledakkan ke dalam hamparan es sehalus cermin. Ditemani oleh longsoran salju yang dahsyat, kawah yang retak itu dengan cepat meluas. Violent Thunder Bear kehilangan keseimbangannya, dan tubuh besarnya langsung jatuh ke dalam kawah yang meluas tanpa batas. Y.T., tangisan gadis kecil itu sangat menyayat hati. Lapisan es jatuh dan meledak, dan di bawah lapisan es yang tebal, sepertinya ada arus bawah yang melonjak. Udara dingin yang mengguncang bumi langsung mengalir ke langit. Gelombang udara yang kacau menutupi langit dan menutupi bumi. Dalam sekejap, kawah jurang yang sangat besar muncul di bawah langit. Kawah besar itu luar biasa spektakuler, muncul di daratan sungai utara, seperti lubang biru jurang di laut dalam yang luas. 1184. Gemuruh. Gletser retak dan bumi terbelah. Gelombang udara dingin mengalir ke langit seperti semburan putih dan memenuhi udara. Lubang biru neraka raksasa muncul di langit dengan momentum yang mengejutkan. Lubang raksasa itu seperti monster yang menelan bumi. Bersama dengan violen lightning bear, lapisan es yang runtuh, mereka jatuh ke dalam mulut jurang. Mata luolou dipenuhi dengan keterkejutan. Bahkan flower snake tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di wajahnya. Mungkinkah ini rahasia alam es sungai utara? Desir-desir-desir. Pada saat yang sama, orang-orang lain dari gerbang pedang kekaisaran dan Aula Huan Yu juga tiba. Melihat pemandangan yang sangat spektakuler ini, wajah semua orang dipenuhi dengan keheranan dan kegembiraan yang mendalam. Pintu masuk ke istana es. Menemukannya. Kamu membunuh Dabai, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Hiks-hiks, gadis kecil itu lemah dan tidak berdaya, menangis sepenuh hati. Melihat gadis kecil di tangan ular bunga, Cheng Siong menyipitkan matanya dan berkata, Hef, jadi gadis terkutuk ini. Kembali ke kota es, aku tahu ada sesuatu yang salah dengannya. Dia mengatakan bahwa siapapun yang melangkah ke sungai utara alam es akan dihukum oleh cakar musim dingin yang dingin. Jadi itu dia. He he, gadis kecil, aku tidak membunuh Dabai-mu. Katakan padaku, istana es ada di sini, kan? Kata ular bunga sambil tersenyum. Itu kamu, sekelompok orang jahat, aku tidak akan memberitahumu bahkan jika aku mati. Oh, sepertinya Anda benar-benar mengetahui rahasia alam es sungai utara. Katakan padaku, katakan padaku, dan aku tidak akan membunuhmu. Kalau tidak, aku akan melemparkanmu ke dalam tumpukan ular dan membuatmu berharap kamu mati. Mendengar perkataan Flower Snackay, gadis kecil itu gemetar ketakutan. Namun, dia masih mengertakkan gigi dan air mata mengalir di matanya. Aku tidak tahu, aku tidak akan memberitahumu. Apakah begitu? Mata bunga ular berkilat dingin. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan melemparkan gadis kecil itu ke dalam lubang biru raksasa. Kalau begitu kamu bisa memimpin jalan bagi kami di sana. Ah! Wajah gadis kecil itu sepucat selembar kertas. Dia menutup matanya dan jatuh ke dalam jurang. Pada saat yang sama, ular bunga, Luolou, Cheng Xiong, dan orang-orang lain dari Balai Huan Yu dan Sekte Pedang Kekaisaran dengan cepat mengikuti dari belakang. Mereka berubah menjadi bayangan tajam dan terbang ke lubang biru. Lubang biru yang baru terbuka itu seperti mulut jurang raksasa yang menelan semua orang. Lebih dari 20 sosok menghilang satu demi satu. Dalam waktu kurang dari 10 detik, Chu Hen, Long Suan Suang, Si Feng Xi, dan Noni, binatang Yin Yang, muncul dari kegelapan. Tiga manusia dan satu binatang terbang di atas lubang biru dan melihat ke bawah. Jurang tak berujung sepertinya merupakan lorong spasial yang menuju ke dunia lain. Apa yang harus kita lakukan? Long Suan Suang bertanya dengan lembut. Turun. Tanpa ragu-ragu, Chu Hen melompat dan memimpin untuk memasuki lubang biru. Long Suan Suang, Si Feng Xi, dan Noni mengikuti dari belakang. Tiga orang dan satu binatang langsung mengikuti kedua tim di depan mereka menuju jurang. Suhu yang menusuk tulang menyerang mereka dari segala arah. Di bawah lubang biru ada dinding es yang sangat kokoh. Terlebih lagi, saat mereka terus turun, aliran udara menjadi semakin dingin. Dari waktu ke waktu, akan ada bila es yang panjang dan tajam terbang keluar dari jurang. Namun, dengan sekte pedang kekaisaran dan Aula Huan Yu menghalangi di depan, hanya ada sedikit bila es yang bisa mencapai Chu Hen. Dasar lubang biru tidak terlihat. Dengan flower snake sebagai pemimpinnya, orang-orang dari Aula Huan Yu menggendong gadis kecil itu dan bertindak sebagai pemimpin tim. Luo Lou dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Hampir tidak ada jarak di antara mereka. Seiring bertambahnya kedalaman, struktur lubang biru pun menjadi semakin rumit. Pilar-pilar es raksasa yang saling bersilangan digantung di udara seperti jembatan. Dinding es yang spektakuler bercabang dari area di bawahnya membentuk lorong yang gelap dan dalam. Bila es dan bila angin yang sangat tajam terbang keluar dari lorong gelap itu. Dunia bawah tanah di bawah lubang biru bisa dikatakan terhubung ke segala arah. Itu spektakuler dan luas. Apalagi dasar jurang tidak turun dalam garis lurus. Berbagai dinding es yang menggantung menonjol dari segala arah. Di balik lapisan es, ada lorong gelap menuju tempat yang tidak diketahui. Itu seperti istana es bawah tanah yang sangat besar. Tiba-tiba, gelombang udara dingin yang sedingin es melonjak tanpa peringatan apapun. Detik berikutnya, bila es dingin yang tak terhitung jumlahnya yang seperti belati terbang berputar keluar dari salah satu lorong tersembunyi. Kali ini, serangan pedang es bisa dikatakan sangat dahsyat. Ekspresi semua orang berubah saat mereka terus-menerus menghindar dan membela diri. Namun, masih ada beberapa sosok sial yang daging, urat, dan tulangnya terpotong oleh bila es yang lebat. Diiringi beberapa teriakan nyaring, mereka menjadi orang-orang yang berlumuran darah. Aliran udara dingin yang dalam menyebabkan darah di tubuh mereka cepat membeku. Satu demi satu, mereka jatuh dari langit tanpa daya. Pada akhirnya, mereka hancur berkeping-keping di tengah deru bila es. Kekuatan yang sangat menakutkan, wajah Cheng Xiong menjadi pucat. Tatapan Luolou sedikit menggelap, tapi emosinya tidak banyak berubah. Dia melirik ke arah ular bunga yang menyandera gadis kecil itu sebelum dia mengangkat pandangannya dan melihat ke area di atas. Sepertinya masih ada orang yang ingin menjadi oriole. Cheng Xiong dan orang lain di sampingnya tercengang, dan wajah mereka dipenuhi keheranan. Kaka senior Luolou. Heh, sudut mulut Luolou melengkung membentuk senyuman mengejek. Saat ini, semua jenis kucing dan anjing datang ke sungai utara. Pada akhirnya, mereka bahkan tidak tahu bagaimana mereka mati. Mendengar teriakan melengking yang datang dari dasar jurang, ekspresi Chou Hen dan yang lainnya sedikit berubah. Sepertinya sesuatu telah terjadi, si Feng Xi berkata dengan suara yang dalam. Chou Hen sedikit mengangguk. Hati-hati. suosh, suosh, suosh. Begitu dia selesai berbicara, ratusan bila angin berbentuk cincin menyerang. Mereka seperti pedang yang membelah ruang, memancarkan aura penghancur yang pekat. Pupil Chou Hen menjadi dingin, dan energi asal sejati yang kuat muncul dari tubuhnya. Dia mengangkat tangannya untuk mengangkat telapak tangannya, dan kekuatan telapak tangan yang lembut namun kuat mengalir turun seperti angin panas yang bertiup melewatinya, dan semua bila angin berbentuk cincin yang terbang ke arahnya meledak menjadi debu. Namun, pedang ki yang rendah dan dalam tiba-tiba bergetar di udara. Seketika, bayangan pedang padat dengan momentum melintas di langit, dan menyapu aura sunyi dan mematikan saat menebas ke arah Chou Hen dan yang lainnya. Cahaya pedang dengan aura agung menyerang dari dasar lubang biru, dan memancarkan lingkaran demi lingkaran tanda pedang yang mengalir. Ekspresi ketiganya berubah seketika. Membubarkan, Chou Hen berteriak dengan suara yang dalam sambil mengangkat telapak tangannya ke kiri dan ke kanan, dan dia meledakkan Long Suan Suang, Si Feng Si, dan binatang Yin Yang, Noni. Astaga! Pedang ki yang sangat dingin yang sebanding dengan pelangi yang mengejutkan praktis melewati dada Chou Hen dan menembusnya. Aura tajam yang menutupinya menembus pakaian Chou Hen, dan helayan darah berceceran. Wajah cantik Long Suan Suang menjadi sedikit pucat. Chou Hen! Tanpa menunggu jawaban Chou Hen, cahaya pedang yang menembus secara diagonal menghantam dinding es di belakang mereka. Gemuruh! Dalam sekejap, dinding es dengan cepat retak terbuka, dan tanah berguncang saat bongkahan besar es jatuh dari langit. Selain itu, beberapa bongkahan es besar berukuran hampir 100 meter langsung menghantam posisi Long Suan Suang. Tidak bagus, si Feng Zi menjadi pucat karena ketakutan. Tidak apa-apa jika itu adalah bongkahan es biasa, tetapi dasar lubang biru adalah es yang sangat dingin yang telah ada selama 10 ribu tahun. Jika seseorang terus-menerus dihancurkan, hanya energi dingin yang sangat dalam yang memasuki tubuh seseorang akan cukup untuk membuat Long Suan Suang yang berada di alam langit yang mendalam, tidak mampu menanggungnya. Kekuatan beberapa bongkahan es ini jauh lebih kuat dari ratusan bila angin. Batu-batu besar dan es batu yang berjatuhan runtuh dengan cepat. Pada saat kritis ini, Chu Han meninggalkan jejak bayangan di udara dan segera menarik Long Suan Suang ke dalam pelukannya. Ledakan. Pada saat berikutnya, balok es besar berumur 10 ribu tahun menabrak punggung Chu Han seperti gunung kecil dan cahaya hitam yang kacau menyapu tubuh Chu Han. Mata indah Long Suan Suang bergetar, dan dia menatap Chu Han yang melindunginya di bawah tubuhnya dengan panik. Di wajah tampannya, ada sepasang mata yang dalam dan mantap. Wajahnya yang tegas dan tegas memancarkan aura kepahlawanan yang tak terlukiskan. Pergi. Tapi saat Chu Han hendak pergi, bongkahan besar es berjatuhan satu demi satu. Hawa dingin 10 ribu tahun yang tak ada habisnya menyerbu tubuhnya, dan Chu Han tiba-tiba merasa seolah-olah darah di tubuhnya akan membeku. Tubuhnya terhuyung, dan benturan keras menyebabkan dia kehilangan keseimbangan. Di bawah pengaruh yang terus-menerus, Chu Han dan Long Suan Suang jatuh ke jembatan es di bawah. Ketika jembatan es itu hancur, sebuah lorong gelap muncul di bawah mereka berdua. Ketika Chu Han dan Long Suan Suang jatuh ke dalam lorong, hisapan balik yang keras meledak. Keduanya bagaikan dedaunan yang tersedot ke dalam pusaran angin dingin, dan langsung tersedot ke lorong. Chu Han, ekspresi si Feng Zi berubah lagi. Wooo, bahkan binatang Yin Yang, Noni, menjerit panik. Sebelum si Feng Zi bisa menyelamatkan mereka, bongkahan besar es berjatuhan satu demi satu, dan segera memenuhi dan mengubur lorong gelap itu. Dalam sekejap mata, lapisan es menumpuk hingga ketinggian beberapa ratus meter, dan langsung mengubur salah satu sisi dinding es. Mendengar keributan hebat yang datang dari balik lubang biru, ular bunga istana Huanyu berbalik dan terkekeh, jangan bertindak sembarangan. Jika tempat ini runtuh, kita semua akan dikuburkan di sini. Jangan khawatir, itu tidak akan runtuh. Luo Lou tertawa dingin. Struktur dan ukuran jurang lubang biru jauh melebihi imajinasi mereka. Es yang terkumpul selama puluhan ribu tahun di sini sekeras baja. Keruntuhan kecil saja tidak cukup untuk menghancurkan istana es bawah tanah kuno ini. Di saat yang sama, mata Luo Lou melonjak dengan sedikit rasa bangga saat dia merasakan dua aura di belakangnya menghilang. Huff, sampah yang bisa ditangani dengan mudah berani ikut campur dalam urusanku. 1185 Wuss! Angin dingin bersiul, dan aliran udara seperti aliran deras. Angin puyuh arus balik yang sangat kuat menyapu cuhen dan long suan suang ke jalur yang tidak diketahui seperti pusaran air. Energi mendalam yang sangat dingin terus-menerus menyerang meridian utama di tubuh cuhen. Namun, dia memeluk long suan suang dengan erat, melindunginya di bawah tubuhnya, memblokir semua energi es yang dalam untuknya. Keduanya bagaikan daun-daun berguguran yang tersapu angin kencang, terbawa angin. Long suan suang bersandar pada pelukan pihak lain, hatinya sangat tenang, dan dia bahkan tidak menutup matanya. Seolah-olah dia tidak sedikit pun khawatir bahwa dia akan jatuh ke dalam pusaran air kematian dan tidak bisa keluar. Pada saat ini, pemuda di depannya dengan mata yang dalam sepertinya bukan adik laki-laki yang tumbuh bersamanya. Ketenangan pihak lain menyentuhnya dengan tak terlukiskan. Bang! Diiringi dengan suara teredam yang berat, punggung cuhen sekali lagi bertabrakan dengan keras dengan dinding es. Setelah itu, keduanya terpental kembali, dan kemudian terbanting keras ke tanah. Angin dingin yang menggigit bersiul di atas kepala mereka. Keduanya seperti burung selatan yang mendarat di salju, tubuh mereka tertutup lapisan es tipis. Sepenuhnya dilindungi oleh tubuh cuhen, long suan suang tidak terluka sedikitpun. Merasakan hawa dingin datang dari segala arah, dia buru-buru bangkit dan membantu cuhen berdiri. Cuhen! Cuhen! Apa kabar? Long suan suang bertanya berulang kali. Namun, tidak ada balasan dari cuhen. Tubuh pihak lain terbungkus lapisan es, dan lengan serta pipinya juga tertutup es. Auranya sangat lemah hingga seolah-olah tenggelam dalam keheningan yang mematikan. Hati long suan suang bergetar, dan wajahnya yang cantik dipenuhi kecemasan dan kepanikan. Kemantapan yang dia rasakan tadi menjadi ketiadaan dalam sekejap. Tidak! Tidak! Cepat bangun! Mata indah long suan suang sedikit merah. Dia memegang wajah cuhen di tangannya, tapi ada kesedihan besar di matanya. Pada saat ini, cuhen tiba-tiba membuka matanya. Matanya, yang seterang bintang, menunjukkan sedikit senyuman. Saya hanya bercanda. Long suan suang terkejut. Dia menarik tangannya dan melebarkan matanya. Anda! Haha, bagaimana kekuatan es ini bisa menyakitiku? Cuhen langsung tertawa. Setelah itu, nyala api ungu muncul dari dalam tubuhnya. Dalam sekejap, embun beku yang menutupi tubuhnya dengan cepat meleleh dan menyebar. Long suan suang marah sekaligus geli. Tapi lebih dari itu, dia merasa lega. Dia berbalik dan diam-diam menyeka air mata yang berkilauan di sudut matanya. Kemudian, dia berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa dan berkata, dasar bajingan, beraninya kamu mengolok-olokku. Menyenangkan melihatku khawatir. Cuhen tersenyum, ya, aku tidak akan berani lagi. Dengan itu, dia dengan lembut menghela nafas lega dan matanya melembut. Meskipun Cuhen terlihat cukup santai, sebenarnya dia tidak berpura-pura sekarang. Bagaimanapun, itu adalah kies sepuluh ribu tahun. Bahkan jika dia memiliki batas garis keturunan tubuh suci, dia tidak bisa mengabaikannya sesuka hati. Untuk sesaat, Cuhen jatuh ke dalam kondisi setengah sadar. Saat dia bangun, dia membantu long suan suang berdiri. Kita harus segera keluar dari sini. Wes Win Senior dan Noni masih di luar. Long suan suang menganggup, ekspresinya sedikit serius. Keduanya menyapukan pandangan, mengamati lingkungan sekitar. Ada dinding estebal di kedua sisi dan belakangnya. Jalan di atas tempat kedua orang itu tersapu telah diblokir. Sepertinya hanya ada satu jalan tersisa di depan mereka. Lorong yang dalam dan gelap itu cukup lebar. Ini memberi orang perasaan bahwa itu adalah pintu masuk ke ngarai misterius yang memancarkan aura yang tidak diketahui. Semburan udara dingin menyerbu, membuat jantung berdebar-debar. Ayo pergi, kata Cuhen dengan suara rendah. Long suan suang mengerucutkan bibir merahnya dan menganggup dengan sungguh-sungguh. Di dasar domen es yang sunyi, selain suara langkah kaki mereka, yang terdengar hanyalah desiran angin dingin. Suara mendesing. Tepat pada saat ini, angin puyuh yang sangat dingin menyapu dari depan. Dan itu disertai dengan suara tajam dari gelombang udara yang tak terhitung jumlahnya yang terpotong. Murid Cuhen mengerut. Dalam kegelapan di depannya, dia melihat lingkaran bila angin yang saling terjalin satu sama lain. Itu seperti bulan sabit, menutupi langit dan bumi, bergegas menuju mereka berdua. Weng! Saat itu, aura ganas dan mendominasi terpancar dari tubuh Cuhen. Dia meninju, dan energi tinju yang kuat itu seperti harimau yang marah. Cincin bila angin tepat di depannya langsung hancur berkeping-keping, dan menembus pusaran angin. Segera, Cuhen meraih pergelangan tangan long suan-suang, dan keduanya dengan cepat bergegas maju melalui celah bila angin. Namun sedetik berikutnya, hembusan angin kencang kembali meledak. Kali ini, intensitas hembusan anginnya jauh lebih besar dari sebelumnya. Bila angin yang tajam dan dingin sebanding dengan belati terbang, merobek udara dan membelah udara. Setiap bila angin mengandung sifat mematikan yang sangat mengejutkan. Jejak keseriusan muncul di antara alis Cuhen. Istana Valet Yuan Sejati terbuka, dan aliran Yuan Sejati mengalir ke seluruh tubuhnya. Gelombang energi agung menyembur keluar dan bertabrakan dengan bila angin yang terbang sembarangan, menghancurkannya. Meskipun bila es yang terbang ke arahnya sebanding dengan 10 ribu anak panah, Cuhen masih bisa menghadapinya dengan tenang. Keduanya terus bergerak maju tanpa berhenti sama sekali. Tanpa henti, mereka bergerak maju melawan angin. Area di depan mereka yang diselimuti kegelapan perlahan-lahan muncul di bidang penglihatan mereka. Weng-weng. Tiba-tiba, dinding es di sekitarnya menyala dengan pola cahaya biru terang. Pola cahayanya saling bersilangan, seperti jaring besar yang dibentangkan. Jaring biru besar membentang dari area di depan mereka hingga pinggirannya. Dan dalam kegelapan di depan mereka, cahaya lembut dan tidak jelas tiba-tiba menyala. Itu adalah tatapan Cuhen membeku. Di bawah cahaya biru yang pekat seperti kabut, sepasang mata dingin besar yang berkedip-kedip dengan cahaya cemerlang samar-samar muncul di kegelapan. Itu seperti mata hantu yang tersembunyi di balik tirai malam. Ia memandang mereka berdua dengan sikap merendahkan. Itu misterius dan membuat hati orang-orang bergetar. Cuhen sedikit melambat, dan melepaskan pergelangan tangan Long Suansuang. Aku harus naik dan melihatnya. Apakah kamu baik-baik saja di sini sendirian? Ya, Long Suansuang berkata dengan sungguh-sungguh. Bagus, saat bila angin datang, cobalah berjalan menyusuri dinding es. Oke, Anda juga berhati-hati. Cuhen mengangguk. Kemudian, dia melompat, meninggalkan bayangan seperti kilat di udara, dan terbang lurus ke depan. Semburan bila angin mengalir deras. Cuhen menghindar dengan gesit, dan memblokir sebagian bila angin yang terbang menuju Long Suansuang. Dan Long Suansuang tidak memiliki sedikitpun kecerobohan. Jari-jarinya yang ramping dan indah membentuk segel, dan seiring dengan fluktuasi energi vital yang kuat, lapisan es di bawah kakinya terbuka, dan dinding es yang tebal dan kokoh muncul di depannya. Bila angin berbentuk cincin menghantam dinding es, menghasilkan torehan yang dalam dan rapis satu demi satu. Pada saat yang sama, Cuhen dengan cepat bergegas ke depan. Dalam kegelapan, pola cahaya biru yang terjalin berkumpul di tanah, membentuk susunan yang mewah dan indah. Di langit di atas susunan jimat, sepasang mata dingin perlahan muncul. Sudut mata Cuhen sedikit menyipit, dan serigala kristal es besar yang panjangnya ratusan kaki muncul di matanya. Serigala kristal es sedang berjongkok di tengah susunan jimat. Ia membuka mulutnya yang berdarah, dan matanya bersinar dengan aura pembunuh. Frost Wind Blades yang kuat sebenarnya keluar dari mulutnya. Cuhen tercengang. Dari sudut matanya, dia melihat di balik kristal ice wolf, ada jalan keluar gelap yang menuju ke belakang. 1186. Di dasar sungai utara, istana es. Dalam kegelapan, susunan aneh yang tampak seperti jaring bersinar dengan cahaya biru yang mewah. Di tengah barisan, serigala es raksasa menatap ke depan. Serigala es sangat besar, dengan cakar setajam pisau. Punggungnya berwarna hijau, dan mulutnya terbuka lebar. Sepasang mata dingin bersinar dengan cahaya dingin. Cuhen tercengang sekaligus takut. Jadi bila angin berbahaya itu dilepaskan olehnya. Ia berdiri di depan Cuhen, seolah-olah melindungi roh binatang di dasar sungai utara. Namun, serigala hijau kristal es ini tidak memiliki tanda-tanda kehidupan. Dengan kata lain, itu bukanlah makhluk hidup. Sepertinya aku bisa keluar dari sini setelah aku menyingkirkanmu. Ci. Dalam sekejap, rangkaian petir biru tua yang dahsyat terseret ratusan meter di udara. Cuhen, dikelilingi oleh aura kuat dari petir ilahi suan kesa, menyerang serigala hijau kristal es dengan kecepatan tercepat. Sepertinya dia merasakan kedatangan Cuhen. Lapisan ais kitebal muncul di tubuh ais kristal Green Wolf. Wuss. Segera setelah itu, topan putih dingin keluar dari mulutnya. Udara dingin yang membekukan udara melewati jubah api Cuhen dan mengalir ke semua meridian utama di tubuhnya. Di bawah nongan udara yang sangat dingin, lingkaran bila angin yang padat merobek udara. Dibandingkan serangan sebelumnya, cincin bila angin kali ini sangat ganas. Setiap bila angin panjangnya lebih dari 10 meter. Mereka setajam pesawat ulang-alik yang mengejar bulan dan bintang, menunjukkan kekuatan penghancur. Bahkan Cuhen bisa merasakan bahayanya. Tanpa ragu-ragu, batas garis keturunan fisik murid iblis suci diaktifkan dengan cepat. Bersama dengan cahaya ungu yang meledak, lima titik hitam di kedalaman mata Cuhen berputar. Perisai hukuman. Berdengung. Siklon ungu spiral yang tak terhitung jumlahnya langsung terjalin, membentuk perisai cahaya selebar puluhan meter di depan Cuhen. Bila angin berbentuk cincin yang ganas menebas perisai cahaya, menyebabkan lapisan pola cahaya kacau keluar. Namun, lebih dari 10 bila angin jatuh satu demi satu, dan perisai cahaya ditutupi dengan retakan halus yang padat. Namun, Cuhen tidak peduli sama sekali. Dia mendorong perisai hukuman dan menggunakannya sebagai perisai saat dia terus bergerak maju melawan derasnya badai. Melawan arus. Jarak antara Cuhen dan serigala hijau kristal es terus menyusut. Tapi pada saat ini, mata dingin serigala hijau kristal es bersinar dengan cahaya dingin. Sekali lagi, hembusan udara dingin yang dapat membekukan dan memecahkan ruangan keluar dari mulutnya yang terbuka dan berdarah. Di balik Frost Blades berbentuk cincin yang memenuhi langit, hampir 100 Frost Eros yang memancarkan niat membunuh tanpa batas terbang keluar. Setiap anak panah memiliki panjang 20 hingga 30 meter dan lebar setengah meter. Kemanapun ia pergi, ia mengeluarkan gelombang udara putih tebal dan padat di udara. Anak panah itu menghujani, penuh dengan niat membunuh. Boom, dengan suara keras, Frost Arrow pertama yang menanggung serangan terberat menghantam permukaan perisai hukuman. Kristal es yang memenuhi langit meledak. Dampak yang mengerikan muncul. Dalam sekejap, perisai hukuman itu seperti cermin beku, tertutup retakan yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan yang luar biasa. Ekspresi Cuhen sedikit berubah. Bang, bang, bang. Lusinan anak panah es yang kuat jatuh berturut-turut, dan setiap anak panah berisi kekuatan guntur yang dapat menembus gunung dan sungai. Murid Cuhen sedikit menyusut, dan kemudian sosoknya bergerak. Dia segera melemparkan perisai hukuman di depannya dan terbang ke langit. Bang, dengan ledakan yang dahsyat dan dahsyat, seluruh istana es bawah tanah sedikit bergetar. Lingkaran cahaya ungu yang kacau menyapu, dan perisai pertahanan super yang selalu dibanggakan Cuhen langsung hancur berkeping-keping. Cuhen menggelengkan kepalanya dalam hati. Ini adalah pertama kalinya perisai hukuman dihancurkan secara menyeluruh. Sungai utara sebenarnya bukan tempat yang bagus. Wus, wus, wus. Frost Eros yang kuat menembus udara, dan dalam keputus asaan, Cuhen berbalik dan mundur secepat yang dia bisa. Anak panah yang ganas menyebar untuk mengejar, dan di bawah penghindaran terus-menerus dari Cuhen, mereka terus-menerus tenggelam jauh ke dalam dinding es yang tebal. Melihat Cuhen telah kembali, mata Long Suan Suang berbinar. Apakah kamu terluka? Cuhen melintas dan kembali ke sisi Long Suan Suang. Tidak. Bagaimana situasi di depan? Cuhen menggelengkan kepalanya sedikit, lalu segera memberitahunya tentang serigala hijau kristal es yang menghalangi jalan, serta kehasannya. Setelah mendengarkan, mata indah Long Suan Suang sedikit bergetar, dan dia berkata dengan lembut, jadi jika kita ingin pergi dari sini, kita harus melewati depan. Itu benar. Tapi kekuatannya sangat menakutkan, bagaimana kita bisa menerobos. Masalah di depan mereka berdua sepertinya agak rumit. Setelah ragu-ragu sebentar, Cuhen berkata, kekuatan adalah keuntungannya, tapi bagaimanapun juga, tanpa kecerdasan, itu adalah benda mati. Selama itu adalah benda mati, ia memiliki kelemahan yang fatal. Sedikit kebijaksanaan muncul di mata Cuhen. Dia memandang Long Suan Suang, dan berkata, saya ingin Anda membantu saya. Sesaat kemudian, Cuhen selesai menjelaskan masalahnya. Apakah kamu ingat? Dia bertanya. Bibir merah Long Suan Suang terbuka sedikit, iya. Pada saat yang sama, Frostblade Hurichanye yang dingin dan menggigit di depan mereka perlahan-lahan melemah. Mata Cuhen bersinar dengan tekat. Pergi. Desir-desir. Begitu suaranya turun, keduanya bergegas keluar satu demi satu. Cuhen memimpin, dan melancarkan serangan dengan kecepatan tercepat. Kilatan petir melintas di langit, dan Cuhen segera tiba di depan deretan jimat besar. Wow. Sepertinya ada serigala melolong bernada tinggi di udara. Serigala hijau kristal es membuka mulutnya yang besar, dan bila es berbentuk cincin yang tak terhitung jumlahnya terjalin lagi. Bersenandung. Cahaya ungu bersinar terang, dan api iblis itu seperti air pasang. Perisai hukuman sekali lagi bermandikan api, dan muncul di depan Cuhen. Bang, bang, bang. Bila es yang luar biasa terus menebas, dan setiap hantaman menyebabkan perisai hukuman bergetar hebat. Setelah serangkaian bila es, mulut serigala hijau kristal es sekali lagi dipenuhi dengan energi putih yang mendalam selama 10 ribu tahun. Satu demi satu, panah es raksasa dengan kekuatan tiada taraf dan aura pembunuh tiba seperti yang diharapkan. Kali ini, Cuhen tidak punya niat untuk mundur. Dia mendorong perisai hukuman dan memanfaatkan momentum tersebut. Ledakan. Ketika anak panah pertama menghantam perisai hukuman dengan kuat, kekuatan dahsyat menyebar, dan langit dipenuhi pecahan es yang berkibar seperti bulu angsa. Gelombang kejut yang dahsyat mengalir ke tubuh Cuhen, dan dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di organ dalamnya. Namun, pada saat ini, longsuan suang, yang berada di belakangnya, sudah memegang busur suci yang jernih dan bersinar. Busur hujan mistik. Harta karun itu diturunkan ke longsuan suang oleh master sekte dari sekte S. Misterius. Tali busurnya seperti bulan purnama, dan panah cahaya yang dikelilingi pola cahaya putih ditempatkan di antara jari-jari longsuan suang. Sedingin lukisan, dan temperamennya seperti salju. Mata phoenix longsuan suang bersinar dengan cahaya yang menentukan. Wuss. Dalam sepersekian detik, anak panah cahaya suci yang panjangnya kurang dari 2 meter merobek udara seperti komet dan terbang ke depan. Panah suci yang mempesona terbang melewati posisi Cuhen dengan anggun, terbang melewati sisinya dan menyapu ke arah panah es raksasa di depannya. Panah cahaya melewati celah panah es raksasa yang padat, seperti ikan todak yang melawan arus. Boom, boom, boom. Pada saat yang sama, serangkaian panah es menghantam perisai hukuman, dan perisai itu sudah berlubang dan retak. Bang, pada saat yang sama ketika perisai hukuman meledak, panah suci yang dilepaskan oleh longsuan suang segera melewati celah banyak anak panah dan terbang di depan serigala hijau kristal es. Topan yang menusup tulang keluar dari mulut serigala hijau. Kecepatan panah suci sepertinya dikendalikan oleh tangan tak kasat mata, dan kecepatannya sangat lambat. Retakan. Dengan suara yang tajam, lingkaran cahaya putih di permukaan panah cahaya suci terbelah secara diam-diam. Pada saat berikutnya, di bawah cahaya yang retak, pedang tajam yang berayun dengan cahaya suci hijau tua tiba-tiba muncul di udara. Pedang ran biru. Anak panah yang dilepaskan oleh istana suanyu dibungkus dengan pedang blue ran. Peri terbang flash. Dengan pedang blue ran sebagai panduan, kemanapun pedang suci itu pergi, Chu Hen akan pergi. Suara mendesing. Sebuah bayangan melintas, dan Chu Hen, yang masih beberapa mil jauhnya beberapa detik yang lalu, langsung melewati semua panah es di depannya seperti hantu. Dia muncul di sebelah blue ran swat, dan pada saat yang sama, tiba di depan Ice Crystal Green Wolf. Wow! Raungan pelan serigala itu tumpang tindih, dan cahaya dingin yang mengancam muncul di matanya. Dalam sekejap, aura es yang lebih kuat dari sebelumnya disemprotkan dari mulutnya ke arah Chu Hen. Namun, pada saat yang sama, bayangan hitam memanfaatkan momentum tersebut dan menyerbu ke bawah kepala serigala hijau kristal es seperti sambaran petir hitam. Ledakan. Dengan ledakan dahsyat yang belum pernah terjadi sebelumnya, bayangan hitam yang sangat ganas itu langsung menembus dagu serigala hijau kristal es. Pecahan es yang pecah beterbangan kemana-mana. Dari bawah ke atas, ia miring melintasi langit. Pukulan yang luar biasa dan sombong itu seperti pisau panas menembus mentega. Setelah bayangan hitam menembus dagu serigala hijau, kepalanya meledak lagi. Aura yang sangat dingin menyapu ke segala arah. Sebuah lubang raksasa sedalam lebih dari 10 meter tiba-tiba meledak di kepala serigala hijau kristal es. Kemudian, dengan suara, boom, seluruh ice crystal green wolf meledak menjadi cahaya biru yang menyilaukan, dan pada saat yang sama, susunan jimat terang di bawah dengan cepat meredup. 1187 Boom. Aura yang kuat dan sangat menakutkan melonjak di sekitarnya. Bayangan hitam yang dibentuk oleh batas garis keturunan tubuh caotik sama kuatnya dengan kilat. Itu menembus kepala serigala hijau kristal es dengan kekuatan yang tak terhentikan. Udara dingin yang menusuk yang menyelimuti udara dengan cepat menjadi tenang. Semua panah es dan bila angin berbentuk cincin yang terbang runtuh dengan sendirinya, meledak menjadi bubuk halus dan pecahan kristal yang memenuhi langit. Chu Hen berdiri di udara dengan aura agung. Dia kembali menatap long suan-suang, yang memegang busur hujan mistik, dan tidak bisa menahan senyum. Tidak buruk, kamu memahami waktunya dengan sempurna. Mendengar pujian Chu Hen, sudut mulut long suan-suang sedikit melengkung. Matanya yang panjang dan sipit dipenuhi senyuman. Gedebuk. Pada saat ini, suara benda ringan yang jatuh ke tanah terdengar. Chu Hen melihat ke samping dan melihat benda seperti batu giyok putih jatuh di tempat serigala hijau kristal es menghilang. Hah! Jejak keterkejutan muncul di mata Chu Hen. Dia mendarat dan melepaskan kekuatan hisap dari telapak tangannya, menyedot benda tak dikenal itu ke telapak tangannya. Itu adalah sesuatu yang mirip dengan Royal Cell. Basisnya berbentuk persegi dan ada patung es berbentuk serigala di atasnya. Ia memiliki punggung berwarna hijau dan postur berjongkok. Mulut serigala terbuka dan matanya bersinar dengan cahaya dingin. Itu tampak persis sama dengan serigala hijau kristal es yang menghalangi jalan mereka sebelumnya. Mungkinkah? Chu Hen mengepalkan tangannya dan sepotong Yuan sejati keluar dari tubuhnya. Sepotong Yuan sejati menyatu ke dalam segel kerajaan dan energi aneh dan kuat muncul. Serigala ilusi segera muncul di atas Royal Cell. Seperti yang diharapkan. Pikirannya terkonfirmasi. Dia melonggarkan cengkramannya pada Royal Cell dan menarik Yuan sejatinya. Serigala mengambang menghilang. Apa ini? Long Suansuang bertanya dengan rasa ingin tahu saat dia tiba di samping Chu Hen. Hal yang menghalangi jalan kita tadi, jawab Chu Hen. Oh, apa itu? Artefak surgawi. Apakah begitu? Mata Long Suansuang berbinar. Kupikir itu monster es yang kita temui di luar. Chu Hen mengangguk sebagai penegasan. Dia tersenyum dan berkata, saya juga mengira itu adalah produk dari esensi jiwa salju, tetapi sekarang tampaknya formasi di sini mengendalikan aktifasi artefak. Begitu seseorang mendekati tempat ini, ia akan menyerang secara otomatis. Dengan mengatakan itu, Chu Hen mengulurkan tangannya dan menyerahkan segel kerajaan Serigala Hijau kepada Long Suansuang. Yang terakhir tertegun, dan dia memandang pihak lain dengan bingung. Chu Hen mengangkat alisnya, mengangguk sedikit, dan berkata, ini untukmu. Artefak ilahi. Anda harus menyimpannya sendiri. Itu sia-sia di tanganku. Jadi bagaimana jika itu adalah artefak dewa? Ini adalah artefak dewa tipe es. Sebagai perbandingan, Anda akan bisa melepaskan kekuatannya. Setelah itu, Chu Hen mengambil tangan putih lili Long Suansuang dan meletakkan segel kerajaan di telapak tangannya. Ini bisa dianggap sebagai keuntungan yang tidak terduga. Bahkan jika kita tidak menemukan batu es ilahi, itu bukanlah kerugian sama sekali. Long Suansuang tersenyum. Dia tahu karakter Chu Hen. Tidak peduli apa, dia akan memberikan royal seal padanya. Dia tidak menolak, dan menyimpan royal seal ke dalam gelang penyimpanannya. Sudah waktunya, ayo pergi. Kata Chu Hen dengan suara rendah. Mereka sudah membuang banyak waktu di sini. Mereka tidak tahu bagaimana keadaan si Feng Si. Long Suansuang mengangguk, dan keduanya memasuki terowongan di belakang mereka. Istana es bawah tanah yang suram dan suram dipenuhi hawa dingin. Di sudut dinding es, sesosok tubuh dengan aura berat sedang duduk bersila di dinding es. Di sampingnya ada binatang iblis yang tampak ganas. Tubuh binatang iblis itu juga dipenuhi luka. Perutnya berkontraksi dan membesar, dan mengeluarkan suara gemuruh yang dalam. Dalam kegelapan, di sudut. Seorang pria dan seekor binatang sepertinya saling menatap. Pada saat ini, suara langkah kaki pelan mendekat dari jauh. Dalam sepersekian detik, binatang iblis itu tiba-tiba menopang dirinya di tanah dengan keempat cakarnya, bulu di tubuhnya berdiri, dan ia memperlihatkan taring tajamnya yang berkedip-kedip dengan cahaya gelap. Di bawah tatapannya, dua sosok muda, satu laki-laki dan satu perempuan, perlahan-lahan berjalan keluar dari cahaya redup di depan. Ketika ia melihat sosok dan wajah mereka dengan jelas, binatang iblis itu segera menjadi rileks, dan tatapan ganasnya segera meredah. Ini Noni dan Senior Wee Suin, seru long suan-suang. Ekspresi Chu Hen berubah, dan dia segera bergegas mendekat. Angin barat senior, apa kabarmu? Chu Hen buru-buru membantu si Fengzi berdiri, dan melihat ada genangan darah di dadanya, dan wajahnya agak pucat. Aku, aku baik-baik saja, si Fengzi melambaikan tangannya, menunjuk ke arah Noni tidak jauh dari sana, dan berkata, tetapi anak kucing ini terluka parah untuk menyelamatkanku. Chu Hen mengerutkan kening, menoleh untuk melihat Noni. Pada saat ini, pihak lain telah berubah menjadi bentuk pertempuran aslinya, tubuhnya sekuat harimau, dan bulu hitam putihnya seperti pola tai chi yin dan yang. Tubuh Noni dipenuhi bekas luka pedang yang rapi dan sempit. Terutama perut kiri, kedalamannya lebih dari setengah meter, dan organ dalam terlihat samar-samar. Jika bukan karena udara dingin di sini yang membekukan lukanya, dan obat penyembuhan yang diberikan si Fengzi, kemungkinan besar ia akan mati karena kehilangan banyak darah. Apakah itu dilakukan oleh sekelompok orang itu? Mata Chu Hen bersinar dengan ketajaman yang dingin. Merayu. Binatang yin yang mengeluarkan suara teredam rendah, dan kemudian lapisan pola cahaya lembut melayang di tubuhnya, dan kemudian tubuhnya dengan cepat menyusut, dan dalam sekejap mata, ia kembali ke bentuk mungilnya yang biasa. Si Fengzi terus berkata, Itu, gadis itu, adalah sungai utara, orang yang selamat dari klan hilang, orang terakhir yang menjaga wilayah es. Klan hilang di sungai utara. Mata Chu Hen menjadi gelap. Di mana mereka sekarang? Si Fengzi mengangkat tangannya dan menunjuk ke suatu arah. Chu Hen menarik nafas dalam-dalam, tetapi sorot matanya menjadi semakin tajam. Dia berkata kepada Long Suan Suang, Jaga senior Wes Win dan Noni, aku akan pergi dan melihat. Dengan itu, tanpa menunggu jawaban Long Suan Suang, sosoknya melintas, meninggalkan bayangan di udara, dan menghilang ke dalam kegelapan dalam sekejap mata. Di bawah es dan salju selama ribuan tahun di sungai utara, terkubur bekas istana es ke Kaisaran. Itu adalah istana besar yang sangat mewah, seperti harta karun dunia. Es yang berkilau dan tembus cahaya menopang koridor panjang, dan tangga yang sehalus batu giok menutupi tanah. Bertahun-tahun yang panjang tidak merusaknya sedikitpun. Itu luar biasa, seperti kuil kuno yang tersembunyi di bawah salju dan es selama ribuan tahun. Namun, pintu istana es tertutup rapat. Itu sangat ketat sehingga tidak ada celah. Saat ini, di depan pintu istana es, lebih dari 20 sosok galak melemparkan seorang gadis kecil kurus ke tangga pintu. Gadis kecil, beritahu kakakku, bagaimana istana es ini bisa dibuka. Ular bunga dari istana huanyu memperlihatkan senyuman menggoda. Jika kamu tidak memberitahuku, kakak perempuan akan sangat marah. Dengan itu, ular bunga dengan lembut mengangkat tangan kirinya, dan pola ular berbisa di punggung tangannya menjadi hidup, dan kemudian berubah menjadi ular berbisa berwarna-warni. Ular itu membuka mulutnya, dan tarinya yang tajam bersinar dengan kilau zamrut. Jika kamu digigit, seluruh tubuhmu akan membusuk. Dengan menggunakan nada yang paling lembut, dia mengucapkan kata-kata yang paling keji. Gadis kecil itu sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Meski matanya dipenuhi rasa takut, dia tetap menggigit bibirnya. Aku, aku tidak tahu. Mata flower snake berangsur-angsur menjadi dingin, dan nadanya juga menjadi dingin, kamu akan membuatku sangat tidak sabar. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, kalau tidak. Mendesis, flower snake mengeluarkan lidah merah yang mempesona. Gadis kecil itu sangat ketakutan sehingga dia terus mundur, dan air mata mengalir di matanya. Dia menggelengkan kepalanya, kakek hanya meninggalkan kalung itu untukku, dan kalung itu sudah dihancurkan olehnya. Kalung. Semua orang memandang luolou dari sekte pedang kekaisaran. Kalung yang hancur itu adalah kunci untuk membuka pintu istana es. Yang terakhir tertawa dingin, benarkah? Jika itu masalahnya, maka kamu seharusnya tidak ada gunanya sama sekali. Saat dia selesai berbicara, mata luolou bersinar dengan cahaya dingin. 1188. Jika itu masalahnya, maka kamu seharusnya tidak berguna sama sekali. Saat suaranya jatuh, mata luolou menunjukkan sinar dingin. Dengan lambayan jarinya, sinar pedang tajam langsung terbang dari ujung jarinya dan langsung menuju tenggorokan gadis kecil yang lemah dan tak berdaya itu. Tidak ada yang bisa menghentikan sinar pedang untuk memotong tenggorokannya. Pupil mata gadis kecil itu dengan cepat menyusut hingga seukuran ujung jarum. Dia tidak berdaya dan lemah. Retakan. Tepat pada saat kritis ini, angin kencang dan kekuatan guntur muncul di udara. Aura dingin yang menggigit menyerang, dan sosok secepat kilat langsung membawa gadis kecil itu menjauh dari tempatnya berdiri. Hai. Meski kecepatan Chou Hen cukup cepat, pancaran sinar pedang itu masih menembus permukaan daging gadis kecil itu. Aliran darah merah cerah memercik seperti tetesan hujan merah di pintu istana es di belakang tangga. Aduh. Chou Hen menutupi leher gadis kecil itu dengan satu tangan dan matanya sedingin pedang. Huff. Kamu bahkan tidak bisa melepaskan anak yang tidak berdaya. Kalian hidup seperti anjing. Jantung semua orang berdetak kencang. Mereka menatap pria aneh yang tiba-tiba muncul karena terkejut. Wajah Luolo Muram, Sampah, Kamu belum mati. Meskipun ini adalah pertama kalinya mereka saling berhadapan, pernah terjadi beberapa pertempuran kecil sebelumnya. Mereka mengira mereka telah menyingkirkan Chou Hen, tetapi mereka tidak menyangka dia akan muncul di sini tanpa cedera. Dengeng dengungan. Namun, pada saat ini, fluktuasi energi aneh tiba-tiba menyebar dari pintu istana es. Semua orang di ruangan itu terkejut. Mata mereka tertuju ke tempat yang sama pada waktu yang sama. Mereka melihat darah di leher gadis kecil yang terciprat ke pintu memancarkan cahaya lembut. Apa yang sedang terjadi? Ini. Semua orang saling memandang. Baru saja, Luolo dan Flowersnake menggunakan semua metode mereka tetapi tidak bisa mengguncang pintu istana es sama sekali. Darahnya. Dapat membuka istana es. Seorang murid dari Sekte Pedang Kekaisaran berseru. Dengeng dengungan. Seperti sebuah batasan kuno yang diaktifkan dalam sekejap, pintu istana es yang telah disegel sejak lama hanya bisa dibuka oleh orang-orang dari Northern River Lost Clan. Pola susunan yang mempesona dengan cepat muncul di pintu. Mereka saling bersilangan dan berputar-putar. Dalam sekejap, formasi mesin terbang melingkar berkedip-kedip di gerbang istana es. Siklon berbentuk cincin perlahan berputar searah jarum jam. Susunan mesin terbang melingkar dipenuhi dengan cahaya warna-warni, dan pola cahaya mewah satu demi satu berputar bersamanya. Zeng zeng. Bagaikan gesekan dinding batu, pintu mega istana es itu bagaikan dua lorong pembuka surgawi yang telah disegel selama puluhan ribu tahun. Pintu mega itu perlahan terbuka ke dalam. Di saat yang sama, gelombang aura sunyi yang telah lama tersegel keluar dari dalam. Hua. Udara dingin yang menusup tulang bercampur dengan cahaya lembut yang menyilaukan bertiup, dan mata semua orang menunjukkan kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. Ular bunga dari istana Huanyu tidak berkata apa-apa. Sosoknya melintas dan dia berlari ke Ice Hall secepat mungkin. Huh, Luolou dari sekte pedang kekaisaran segera meninggalkan Chu Hen dan memimpin Cheng Xiong dan yang lainnya ke Aula. Pada saat yang sama, Long Suansuang membawain yang bis noni yang terluka dan mendukung si Feng Zi saat mereka bergegas. Melihat Aula S yang megah dan megah di depan mereka, keduanya memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Meski telah terkubur di bawah S selama ribuan tahun, Aula S ini masih berdiri tegak. Chu Hen, apa kabar? Long Suansuang segera bertanya. Chu Hen memandangi gadis kecil yang sedang bersandar padanya. Matanya terpejam dan wajahnya sepucat selembar kertas. Dia sepertinya jatuh ke dalam keadaan tidak sadarkan diri. Jaga dia, Chu Hen membantu gadis kecil itu ke sisi Long Suansuang dan berkata. Long Suansuang mengangguk, mengeluarkan ramuan penyembuh dan menaruhnya di mulut gadis kecil itu. Setelah itu, Chu Hen mengambil dua langkah ke pintu Aula S. Dalam sekejap, apa yang muncul di depan mata Chu Hen adalah pemandangan yang luar biasa dan megah. Bagian dalam Aula itu sangat luas. Pilar S Raksasa yang tingginya ribuan meter tersusun rapi, menopang bagian atas Aula. Dinding di sekelilingnya diukir dengan banyak pola yang indah dan rumit. Di dalam Aula, ada banyak benda spiritual dan harta karun yang mempesona. Itu mutiara roh salju, haha. Ada juga frost spear, ya Tuhan, itu senjata dewa. Seperti yang diharapkan dari kediaman Kaisar S. Setiap barang di sini adalah harta yang tak ternilai harganya. Orang-orang dari gerbang pedang kekaisaran dan istana Huanyu bagaikan bandit yang dengan cepat menjarah harta karun di Aula. Di tengah Aula, ada sebuah kolam persegi. Di tengah kolam ada sebuah jembatan. Jembatan itu sangat megah dan membentang sepanjang seratus meter. Di kedua sisi jembatan terdapat deretan pagar es. Pusaran cairan spiritual berwarna kristal mengalir di kolam. Gelombang energi yang mengejutkan dan rasa dingin yang menusup tulang meresap ke udara. Ini, esensi roh salju. Seseorang berseru. Tidak mungkin salah. Itu pasti esensi roh salju. Mata semua orang dipenuhi dengan keserakahan. Esensi roh salju adalah inti dari energi es selama 10 ribu tahun. Itu memiliki berbagai kegunaan dan efek ajaib. Monster salju yang mencegat mereka sebelumnya juga merupakan produk dari esensi roh salju ini. Kerumunan mengeluarkan berbagai wadah untuk menyimpan esensi roh salju di kolam. Melewati kolam spiritual persegi, ada singgah sana tertutup es yang tampak seperti ruang singgah sana kaisar di belakang ola. Tangga mewah seperti kristal membentang sampai ke depan singgah sana. Tahta yang tertutup es memiliki aura yang mengesankan. Aura seorang kaisar yang tak berbentuk terpancar dari singgah sananya, menyebabkan orang-orang gemetar dan merasa tunduk. Dalam kehampaan di atas tahta es yang tak tertandingi, ada sebuah benda melayang di udara. Dilihat dari jauh, benda itu tampak seperti batu giyok. Panjangnya hanya setengah lengan dan berbentuk oval. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya biru sedingin es dan permukaannya ditutupi dengan tanda kuno dan misterius. Setiap jimat yang terukir di atasnya memiliki perasaan kuno, kuat, dan kuat. Jelas, indah dan mempesona. Itu seperti meteorit yang jatuh dari awan bintang utara di alam semesta yang luas. Ia diam-diam melayang di udara di atas tahta yang tertutup es, tidak terpengaruh oleh gravitasi. Gumpalan es putih Suanki bertahan di sekitarnya seperti naga bertanduk kecil. Ketika mereka melihat batu giyok biru, semua orang dari gerbang pedang kekaisaran dan istana huan yu mau tidak mau memperlihatkan ekspresi kegembiraan. Mata semua orang menyala-nyala karena gairah. Itu, es, batu dewa es. Begitu mereka selesai berbicara, ular bunga dan luolou tidak ragu-ragu. Seperti dua anak panah yang lepas dari busurnya, mereka langsung menuju singgah sana yang tertutup es di belakang ola. Berikan padaku dan segalanya akan menjadi milikmu, kata ular bunga dengan dingin. Hah, luolou tertawa dingin, itu ide bagus. Sayangnya, itu terlalu naif. 1189. Istana Kaisar Es, yang telah terkubur di bawah es dan salju sungai utara selama ribuan tahun, sekali lagi dibuka. Itu seperti dewa kuno yang diambil oleh waktu. Di istana besar, megah, mewah, dan mempesona. Di langit di atas tahta yang membeku, sebuah batu giok berwarna biru es yang tampaknya berasal dari alam semesta tanpa batas ditempatkan di sana. Itu adalah Batu Es Ilahi. Perhatian semua orang langsung tertarik. Batu Es Ilahi adalah benda yang disempurnakan oleh Kaisar Es. Itu adalah benda suci tertinggi yang dipadatkan oleh Yang Maha Kuasa dari energi musim dingin sungai utara yang tak ada habisnya. Dikabarkan bahwa kekuatannya begitu kuat sehingga dapat langsung membekukan ribuan mil, menyebabkan salju turun sejauh 10.000 mil, dan segala sesuatu di bumi akan tersegel di wilayah salju musim dingin. Ini milikku, tidak ada yang bisa merebutnya dariku. Huff, itu tergantung pada kemampuanmu. Ular bunga istana Huanyu dan Luolou dari Sekte Pedang Kekaisaran tidak berkata apa-apa dan segera memulai pertempuran sengit demi batu ilahi es. Saat mereka menyerang singgah sana penyegel es di belakang ola utama, aura esensi intisari yang kuat dilepaskan dari tubuh mereka. Flower Snake mengangkat satu tangan, dan lengannya yang tampaknya tanpa tulang benar-benar terentang ke arah Luolou dengan postur yang sangat bengkok. Saat dia bergerak, lengan ular bunga langsung berubah menjadi selusin ular yang terang dan kuat. Ular-ular itu membuka mulutnya, dan tarinya dilapisi racun saat mereka menerkam ke arah Luolou. Hah! Sedikit rasa jijik muncul di mata Luolou. Dia mengepalkan kelima jarinya, dan pedang panjang yang sangat dingin jatuh ke tangannya. Cahaya dingin datang lebih dulu, lalu pedang itu melesat seperti naga. Sinar pedang yang sangat tajam ditembakkan secara diagonal. Desis-desis-desis. Selusin kepala ular besar langsung terpotong oleh sinar pedang yang kuat, memperlihatkan ketajamannya seperti aurora. Ekspresi bunga ular sedikit berubah. Dia membalik tangannya, dan lengannya yang lain menjadi sangat tajam. Kemudian, itu benar-benar berubah menjadi penyengat kalajengking yang beracun. Alat penyengat itu berkedip-kedip dengan cahaya redup dan memanjang tanpa batas, merobek udara dan menusuk ke arah Luolou. Pupil matanya sedikit mengecil. Dia memegang pedang panjangnya secara horizontal dan menggunakan tubuh pedangnya untuk memblokir di depannya. Ding, suara tajam terdengar, dan percikan api berterbangan kemana-mana. Esensi sejati melonjak, dan sengat kalajengking beracun yang tajam dengan kuat menghantam bagian tengah pedang panjang di tangan Luolou. Cincin racun hijau tua menyebar di pedang, secara langsung merusak kekuatan batin sejati yang tersisa di pedang. Sudut mata Luolou menyipit. Racun yang dikeluarkan oleh wanita ini begitu kuat sehingga bahkan dapat merusak kekuatan batin sejati. Ular bunga mengangkat alisnya dan menunjukkan senyuman centil. Jangan bertengkar denganku. Heh, Luolou menjawab dengan nada meremehkan, seorang wanita biasa, selain menggunakan racun, apa lagi yang bisa dia lakukan? Ular bunga terkikik. Kalau begitu, mari kita mencobanya. Datang. Luolou berdiri dengan pedang di tangan. Jarum kalajengking ular bunga dilapisi dengan racun. Kedua kekuatan itu bertabrakan satu sama lain di aula utama, menyebabkan gelombang kejut yang dahsyat menghantam setiap sudut istana es. Tanda pedang yang dalam dan rapi muncul di dinding dan es. Penyengat berbisa ular berwarna-warni itu memiliki daya tembus yang mengerikan. Es selebar 10 meter itu dengan mudah ditembus seperti tahu. Racun yang terlarut sangat korosif bahaya yang dapat membunuh seseorang jika bersentuhan. Bang. Telapak tangan kedua orang itu saling bertabrakan dengan kuat. Potensi telapak tangan yang dahsyat dan kekuatan lembut yang tersembunyi bagaikan hantaman gunung dan banjir. Cahaya esensi sejati yang kental menyebar dari telapak tangan kedua orang tersebut. Keduanya terlempar mundur, tubuh mereka berputar di udara. Kemudian, satu di kanan, satu di kiri, satu di kanan, mereka bergegas menuju batu dewa es di atas tahta yang membeku. Mereka tiba di depan Luolou mengulurkan telapak tangannya dan menggunakan kekuatan batin sejati untuk membentuk tangan emas yang besar. Lengan flower snake sekali lagi berubah menjadi ular yang besar dan kokoh. Tangan emas dan lusinan ular menyambar batu es ilahi dengan kecepatan tercepat. Namun, pada saat keduanya bersentuhan dengan batu es ilahi, untayan energi putih dalam yang langsung menuju ke tulang tiba-tiba dilepaskan, dan batu es ilahi meletus dengan cahaya biru sedingin es yang menyilaukan. Setelah itu, lingkaran siklon bila es yang berputar menyapu ke segala arah. Bang! Misalnya saja badai pusaran air yang meletus dalam sekejap. Kekuatan kekerasan yang sebanding dengan aliran deras meledak dari dalam. Saat tangan emas dan lusinan ular menyentuh batu es ilahi, mereka semua dihancurkan oleh bila es yang tajam dan berputar. Kedua ekspresi mereka berubah, dan kemudian, mereka langsung terlempar kembali oleh kekuatan kekerasan. Dengeng dengungan. Di saat yang sama, seluruh istana es mulai berguncang dengan gelisah. Seolah-olah segel kuno yang telah disegel selama puluhan ribu tahun telah diaktifkan. Garis pola cahaya yang mencolok muncul di dinding aulah utama. Setiap pola cahaya bergoyang dengan aliran cahaya jernih. Pola cahaya aneh saling terkait satu sama lain, seperti jaring besar yang menutupi dinding. Jaring besar itu menyebar ke setiap sudut istana es dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan dari segala arah, berputar menuju pintu masuk istana es. Seolah-olah jaring besar itu hendak menutup pintu. Ini. Hati semua orang tiba-tiba melonjak karena firasat buruk. Sementara itu, ular bunga dan luoloh saling berpandangan, dan mata mereka sekali lagi menatap batu es ilahi yang melayang di atas singgah sana beku. Mata luoloh menjadi dingin, dan cahaya dingin muncul di matanya. Dia tiba-tiba mengayunkan pedangnya ke belakang, dan bayangan pedang yang tebal menyelimuti ular bunga seperti ribuan anak panah. Ekspresi flower snake sedikit berubah, dan dia buru-buru menjawab. Namun, dalam waktu singkat ini, luoloh segera mengambil inisiatif. Momentum pedangnya yang arogan sekali lagi terbang menuju batu es ilahi. Kekuatan batin yang sangat padat berkumpul di telapak tangan dan lengannya. Melihat batu es ilahi di depannya, matanya dipenuhi dengan hasrat yang kuat. Tapi sedetik sebelum luoloh hendak mengambil batu es ilahi, kuang dang, suara gemuruh terdengar, dan serangan tiba-tiba dari pilar petir melesat ke arahnya. Mengandung kekuatan yang menakutkan, pilar petir langsung melintasi antara luoloh dan batu es ilahi. Busur petir berkembang, dan listrik saling bersilangan. Bang! Kekuatan kekerasan mengalir, dan luoloh segera terguncang kembali. Suara mendesing. Gelombang udara yang cepat melonjak, dan kekuatan yang melonjak menyebar. Di depan luoloh, di bawah batu es ilahi, tiba-tiba ada sosok muda lain dengan aura bangga. Hati setiap orang yang hadir terkejut. Bahkan mata flower snake dipenuhi dengan sedikit kejutan. Melihat sosok yang berdiri di udara, wajah luoloh langsung menjadi gelap. Itu kamu lagi, kamu hanya mendekati kematian, dia berteriak dengan keras. Pada saat yang sama, si Fengzi, Long Suansuang, dan Noni memasuki istana bersama gadis kecil itu. Ketika dia melihat pola cahaya biru kristal di seluruh dinding istana, si Fengzi mengerutkan kening, dan kemudian berteriak kepada Cuhen, tidak banyak waktu tersisa, Allah es akan segera ditutup. Tertutup. Ekspresi semua orang berubah. Mata luoloh melonjak karena niat membunuh. Dan, wajah Cuhen juga sedingin es, dan matanya yang dalam dipenuhi jejak dingin. Siapa yang akan mati? Belum pasti. Hahaha, luoloh sangat marah hingga dia tertawa, dan kemudian momentum pedang yang mengejutkan muncul dari tubuhnya. Wajahnya dingin, dan sekeras es, tidak ada, aku akan memotongmu menjadi ribuan bagian sekarang. Potong menjadi ribuan bagian. Sial. Gelombang teriakan pedang yang tajam bergema, dan sinar pedang emas menyilaukan yang tak berujung dengan cepat terjalin dan menyatu pada pedang panjang luoloh. Bayangan pedang tebal berpotongan satu sama lain dan dengan cepat menyatu. Dalam sekejap, naga dewa berskala emas ilusi tiba-tiba muncul di belakang luoloh. Pergi ke neraka, sampah, mengaum. Pedang itu seperti naga yang mengejutkan, mengguncang langit dan bumi. Seluruh aola es diselimuti oleh aura luoloh. Si Fengzi dan Long Suansuang memiliki ekspresi serius, dan ada sedikit kekhawatiran di mata mereka. Luoloh mengacungkan pedangnya, dan naga bersisik emas di belakangnya mengalir bersama cahaya pedang, menyerang Chuhen dengan cakar dan tarinya yang terbuka. Menghadapi pedang lawan yang berisi kekuatan untuk menghancurkan langit, bola api hitam melonjak di mata Chuhen, dan kemudian cahaya hitam aneh muncul dari tubuhnya. Itu disertai dengan serangkaian rune kuno emas gelap dan gulungan rahasia. Cahaya hitam pekat menyatu dengan tanda emas gelap dan melonjak menuju lengan kanan Chuhen. Ruang di sekitarnya sedikit bergetar, dan aura dau besar yang sunyi dan kuno meletus dari tubuh Chuhen. Dalam sekejap, tangan kanan Chuhen dengan kuat meninju, langsung bertemu dengan gambar naga bersisik emas yang bersiul ke arahnya. Ledakan Ledakan yang sangat dahsyat segera melonjak antara langit dan bumi, dan nyala api hitam yang dahsyat bercampur dengan pedang kipadat yang tak terhitung jumlahnya terbang sembarangan ke segala arah. Pancaran cahaya pedang terbang keluar dan menghantam dinding dan pilar batu aula es, meninggalkan bekas dalam yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh ice hole bergetar hebat. Tapi, yang membuat semua orang tidak percaya, Chuhen sebenarnya memblokir pedang naga mengejutkan Luolou dengan tangan kosong. Bang, ledakan dahsyat lainnya terdengar, menyebabkan ekspresi Luolou tiba-tiba berubah. Dalam sekejap, pilar hitam pegas langsung menembus siluet naga bersisik emas dan menghantam ke bawah dengan keras. Bang, lingkaran cahaya hitam pekat menyebar di depan Luolou. Lengannya gemetar hebat, dan pedang di tangannya hampir terbang. Bajingan, mata Luolou melebar karena marah, dan aura pembunuh yang lebih besar memenuhi udara. Saya akan membunuh kamu. Hah, sudut mulut Chuhen terangkat membentuk senyuman mengejek. Saya khawatir Anda tidak akan memiliki kesempatan ini. Apa? Hati sanubari semua orang bergetar. Hua. Bersamaan dengan suaranya, kekuatan yang tidak jelas dan menakjubkan memenuhi udara. Telapak tangan Chuhen saling berhadapan, dan untayan cahaya biru dengan cepat meluap dari ujung jarinya dan berkumpul di telapak tangannya. Dalam sekejap mata, tubuh energi berbentuk belah ketupat dengan lebar sekitar 20 hingga 30 cm melayang di tengah telapak tangan Chuhen. Kristal berbentuk belah ketupat itu sangat terang dan indah, berkilau dengan cahaya yang indah. Sejumlah besar kekuatan terkompresi sepenuhnya di dalamnya. Cahayanya yang cemerlang menerangi seluruh ice hall. Bintang diok yang luar biasa. Mata indah long suan-suang membelalak, dan wajahnya dipenuhi keheranan. Tatapan ular bunga istana Huanyu juga menjadi gelap, dan dia berkata, ini adalah seni bintang utara. Kamu dari sekte bela diri. Mata Chuhen seperti bintang, dan telapak tangannya bergerak. Segel catur bintang. Hai! Diiringi dengan suara tajam dari udara yang terkoyak, gelombang udara yang cepat terseret di udara. Diok bintang luar biasa di tangan Chuhen seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Itu seperti bintang jatuh, dan melesat ke arah luolou di langit di depannya. Pupilnya dengan cepat menyusut hingga seukuran jarum. Kepanikan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di matanya. Bang! Ledakan tumpul bergema di udara, dan lingkaran kabut darah menari-nari di udara. Seberkas cahaya meteor biru merobek udara, dan langsung mengenai tubuh luolou, langsung menembus dadanya. Mata luolou terbuka lebar, dan wajahnya pucat pasi. Dia menundukkan kepalanya, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. 1190. Bintang diok yang luar biasa. Ini Bei Chen Jue. Anda dari sekte bela diri. Di bawah tatapan kaget semua orang, aurora biru tajam mengejutkan jiwa semua orang. Segel pertempuran bintang. Seperti pesawat ulang alik diok berusia seribu tahun yang mengejar bulan, ia menembus dada luolou dengan kekuatan yang tak terhentikan. Darah turun dari langit, dan lubang seukuran kepalan tangan muncul di dada luolou. Pada saat ini, seluruh Aola Es menjadi sunyi senyap yang belum pernah terjadi sebelumnya. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Darah berceceran, dan organ dalamnya hancur. Mata luolou dipenuhi dengan kengganan dan kebencian, dan wajahnya berubah. Aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Semoga perjalananmu aman, aku tidak akan mengirimmu pergi. Mata cuhen dingin, dan dia mengulurkan telapak tangannya. Cici, lusinan petir biru tua yang terjalin menembus langit seperti naga. Aura destruktif yang tak ada habisnya melonjak, dan mata luolou memantulkan kilat yang tajam. Tidak. Bang. Diiringi ledakan yang cepat dan dahsyat, kekuatan petir meledak. Di bawah tatapan ngeri semua orang, tubuh luolou meledak menjadi kabut berdarah. Sekte Pedang Kekaisaran Luolou. Dalam sekejap, dia meninggal di Aula Es. Ini adalah kejadian yang tidak diharapkan oleh siapapun. Tidak ada ruang untuk belas kasihan. Metode cuhen dingin dan tanpa ampun. Mulai dari lubang biru di dasar sungai utara, dan hampir membunuh Sifeng Si dan Noni. Nasib Luolou sudah ditentukan. Pada saat yang sama, pola cahaya terang yang menutupi dinding Aula Es telah menyebar ke pintu masuk Aula. Dinding di pintu masuk Aula sebenarnya menunjukkan distorsi yang aneh. Itu seperti dinding lilin yang meleleh. Luas pintu itu menyusut dengan cepat. Jelas sekali bahwa pembatasan ini akan membekukan seluruh istana. Bahkan darah dari Norteren River Los Klan tidak dapat membukanya lagi. Tidak ada waktu, Sifeng Si mengingatkan. Para murid Sekte Pedang Kekaisaran sudah bersiap untuk pergi. Setelah Luolou meninggal, Sisa Cheng Siong dan yang lainnya bahkan tidak punya nyali untuk menyerang cuhen. Semua orang dari Aula Huan Yu melihat ke arah Ular Bunga. Tatapan yang terakhir masih dipenuhi dengan kengganan saat dia menatap Batu Es Ilahi di belakang cuhen. He he, Ular Bunga tiba-tiba berubah menjadi senyuman centil dan berkata, Aku berkata, Adik dari Sekte Beladiri, bagaimana kalau memberiku Batu Dewa Es? Tidak peduli permintaan apa yang Anda miliki, saya akan dapat memenuhinya. Begitu dia selesai berbicara, mata cuhen menjadi dingin, dan hawa dingin keluar dari tubuhnya. Dengan membalikkan tangannya, dia mengeluarkan Pedang Langit Biru. Desir Pedang bluran melintas dari telapak tangannya seperti seberkas cahaya yang mengalir, menyerang di belakang cuhen. His, pertama, terdengar suara gemetar di udara. Kemudian, Pedang Langit Biru dipaku dengan kuat pada pilar es yang besar. Di saat yang sama, ada juga ular berbisa seukuran jari yang dipaku di es. Tubuh ular berbisa itu tertusuk pedang langit biru. Ia memutar tubuhnya dan meronta, tetapi ia tidak bisa bergerak. Ekspresi Bunga Ular berubah. Dia tidak menyangka cuhen begitu waspada. Tanpa ragu-ragu, Flower Snake melompat dan berlari menuju Square Spirit Pool di tengah aula. Karena aku tidak bisa mendapatkan batu es ilahi, tidak ada orang lain yang bisa. Segera setelah dia selesai berbicara, Flower Snake mengangkat energi telapak tangan yang melonjak menuju Square Spirit Pool. Bang! Square Spirit Pool yang besar segera meledak. Esensi jiwa salju yang berkumpul di kolam itu seperti gelombang-begelombang yang membubung ke langit. Dalam sekejap, topan udara dingin yang sangat dingin naik dan menyebar ke seluruh aula. Dimanapun udara dingin Snow Soul Essence yang menakutkan mencapai, lapisan es tebal segera terbentuk. Wajah murid-murid Sekte Pedang Kekaisaran dan Aula Huan Yu di depan dipenuhi dengan ketakutan. Sebelum mereka sempat bereaksi, mereka dibekukan menjadi patung es oleh energi mengerikan yang terkandung dalam esensi jiwa salju. Embun beku yang menderu menyebar ke seluruh penjuru dan melonjak menuju Sifeng Si dan Long Suansuang. Cahaya dingin melintas di mata lama Sifeng Si. Energi Reiki yang sangat padat muncul dari istana niwan miliknya. Energi Reiki yang menyatu berkumpul di hadapannya dan menjelma menjadi bayangan pohon yang mempesona dan mewah. Hai! Hawa dingin yang menusuk tulang melonjak dan menghantam bayangan pohon, membeku menjadi es. Esensi jiwa salju menyebar secara sembarangan dan mempercepat kecepatan penutupan pintu Aula S. Saat energi dingin yang pekat menyebar, pola cahaya seperti jaring di dinding bersinar terang. Pintu Aula S meleleh dengan cepat dan pintu keluar langsung menyusut menjadi kurang dari setengah meter. Sifeng Si menjadi pucat karena ketakutan. Oh tidak! Hehe! Flower Snake menunjukkan senyuman puas. Dia berbalik dan melirik Chu Hen. Tinggal di sini selamanya. Begitu dia selesai berbicara, Flower Snake dengan cepat berlari ke pintu masuk Aula yang mencair. Setelah itu, cahaya menyilaukan keluar dari tubuhnya, dan kemudian tubuhnya menjadi ramping dan panjang, langsung berubah menjadi ular ramping warna-warni. Dia memutar tubuhnya dan dengan cepat berenang keluar dari pintu keluar sempit. Ci! Retakan! Saat ular bunga melangkah keluar, pada detik berikutnya, seluruh pintu istana menyatu dan satu-satunya jalan keluar tertutup rapat. Lapisan estebal langsung menutup seluruh Aula. Garis-garis pola biru yang mempesona memanjang ke atas dan menyelimuti setiap area istana. Energi dingin yang meresap ke dalam istana perlahan-lahan menjadi tenang. Namun, wajah Si Feng Zi dipenuhi dengan keseriusan. Dia memandang Chu Hen dan kemudian kelong suan-suang. Dia mengatupkan giginya dan menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Ular bunga itu ternyata sangat ganas. Untuk menjebak mereka, dia sebenarnya membunuh temannya sendiri. Semua murid gerbang pedang kekaisaran dan istana Huanyu diubah menjadi patung es. Ketakutan yang mereka rasakan sebelum meninggal terlihat jelas. Mereka mungkin tidak menyangka akan mati dengan cara seperti itu. Melihat energi dingin tak terkendali yang menembus udara dan Aula Es yang ditutupi dengan pola cahaya yang membatasi, mata Chu Hen melonjak dengan jejak dingin yang dalam. Dia memandang si Feng Zi dan long suan-suang dan tidak mengatakan apapun. Dia berbalik menghadap batu es ilahi yang melayang di atas singgah sana es. Chu Hen menginjak udara dan berjalan menuju batu es ilahi. Setiap langkah yang diambilnya, suhu udara menjadi lebih dingin. Ketika dia berada di depannya, Chu Hen perlahan mengulurkan tangan kanannya ke arah batu es ilahi. Berdengung. Kekuatan tolak yang kuat dilepaskan dari Ice Divine Stoney. Energi dingin yang berputar itu seperti pusaran air yang dibentuk oleh bila es, memancarkan kekuatan penggilingan yang sangat kuat. Menghadapi riak energi mengerikan yang ditransmisikan dari atas, pikiran Chu Hen bergerak dan cahaya hitam yang mendominasi dilepaskan, menutupi seluruh lengannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!